Begitu Zichen muncul di platform teleportasi starting ground, dia mendengar suara energi meledak. Dasar setan terkutuk, pergilah ke neraka. Lalu, terdengar suara dingin dan bersemangat. Seluruh alun-alun diselimuti oleh penghalang energi yang berisi kekuatan hukum. Pertarungan berlangsung di tepi alun-alun. Yang bertarung adalah seorang wanita cantik. Dia memegang pedang besar di tangannya. Dia bertarung satu lawan dua, tetapi dia tidak dirugikan. Tidak jauh dari wanita itu, si orang lumpuh sedang duduk, menyaksikan wanita itu melawan setan. Wanita itu tidak diragukan lagi adalah Sufei. Pria tua itu tidak terlihat dimanapun. Hanya dua dari tiga orang yang tersisa. Namun, ada orang lain di alun-alun selain mereka berdua. Tiga dari mereka berada di alam asal manusia. Pada saat ini, dua dari tiga orang itu membuka jalan. Yang satu lagi berkata kepada kultifator alam inti percobaan, apa yang kau lihat? Masuklah. Zichen melihat kultifator alam inti percobaan dan ekspresinya berubah. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan melihat pertempuran tidak jauh dari sana. Kultifator alam asal manusia berkata lagi, begitu kau masuk, tidak ada jalan keluar. Kau bisa mati di sini atau di jalan kuno. Para kultifator alam inti lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Namun, mereka melihat ke arah iblis dan kemudian ke arah masa hitam ki iblis di luar perisai. Pada akhirnya, mereka menggertakkan gigi dan memasuki jalan kuno. Zichen merasakan bahwa mereka bertiga sedang membuka jalan kuno tingkat sembilan. Lebih dari sepuluh kultifator korealem pergi satu demi satu. Ketika mereka hendak menutup lorong, mereka tiba-tiba melihat Zichen. Salah satu dari mereka berkata dengan heran, Hei, ada satu lagi. Cepat ke sini. Mendengar ini, Zichen turun dari susunan teleportasi dan berjalan maju. Cepat masuk, desak sang kultifator alam asal manusia. Zichen tidak masuk. Sebaliknya, dia melihat pertempuran di depannya dan bertanya dengan suara rendah, Sudah berapa lama mereka ada di sini? Suara Zichen tenang. Tidak ada kepanikan atau kekhawatiran. Kultifator alam asal manusia itu terkejut dan menatap Zichen dengan heran. Mereka tidak mengerti dari mana kultifator alam inti kecil ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Mendengar suara yang dikenalnya, tubuh si lumpuh itu bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Ketika dia melihat Zichen, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Zichen, itu kamu. Zichen menatap si cacat dan mengangguk. Si cacat tertawa dan berkata, cepat tutup lorong itu. Dia tidak perlu masuk. Jangan biarkan dia masuk tanpa sengaja. Mendengar ini, mereka bertiga menutup lorong. Mereka masih menatap Zichen dengan tatapan bingung. Namun, ketika mereka mendengar nama Zichen, mereka merasa agak familiar. Dia adalah Zichen, Zichen yang membunuh roh. Penekanan kripal menyebabkan mereka bertiga tiba-tiba tersadar, dan keterkejutan tampak di mata mereka. Kisah Zichen telah tersebar di antara para kultifator tubuh. Fakta bahwa ia telah membunuh tubuh spiritual asal manusia ketika ia masih di tahap akhir alam inti hanya diketahui oleh para kultifator tubuh. Pada saat ini, melihat tubuh asli Zichen muncul, bahkan jika lawannya hanya berada di tingkat intipil, kemampuan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Kau benar-benar Zichen. Ketiganya tiba-tiba menjadi bersemangat. Bagaimana mungkin itu palsu? Kripal tidak menunggu jawaban Zichen dan tertawa. Selama ini, si cacat telah duduk di tanah dan belum bangun. Zichen berinisiatif untuk mendekatinya. Ketika dia melihat si cacat, ekspresi Zichen berubah. Dia menatap kaki si cacat dengan linglung. He he, pergi. Keduanya pergi. Kripal terkekeh. Senyumnya dipenuhi dengan kepahitan dan kesepian. Bahkan pil harta karun pun tidak dapat menyembuhkannya, tanya Zichen. Kripal berkata, mereka sudah memiliki luka tersembunyi. Ditambah dengan korosi kekuatan aturan, tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka. He he, tetapi selama aku berhasil memasuki alam asal bumi, semuanya akan pulih secara otomatis. Zichen mengangguk, tetapi tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Ini sudah sangat bagus. Kalau dipikir-pikir lagi hari itu ketika aku dipotong-potong oleh kekuatan aturan dan disatukan kembali, aku sudah sangat senang karena masih bisa bernapas. Ekspresi Kripal langsung berubah muram. Sayangnya, orang tua itu tidak berhasil. Zichen tentu tahu siapa lelaki tua itu. Mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apapun. He, Sophie dalam bahaya hanya karena mengobrol denganmu. Kau harus segera pergi dan menolongnya. Kripal cemberut dan menatap Sophie yang sedang bertarung tidak jauh dari situ. Baiklah, aku akan pergi dan menggantikannya. Zichen mengangguk. Sosoknya melintas, dan dia muncul di samping Sophie. Sophie menebas dengan pedangnya, dan cahaya dari pedang itu memaksa kedua iblis itu mundur. Dia juga mundur dua langkah dan berkata dengan keras, Zichen, selamat datang kembali di starting ground. Pada saat yang sama, selamat karena masih hidup. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Setelah Sophie menyimpan pedangnya, dia melirik Zichen. Setelah datang ke sini lagi, Zichen menemukan bahwa Sophie dan Kripal telah berubah. Zichen tidak dapat menjelaskan perubahan ini. Itu seharusnya semacam ketidakpedulian. Karena mereka tidak takut mati, mereka tentu saja tidak takut pada Zichen dan berbicara lebih santai. Sophie mundur, dan Zichen melangkah maju. Dia menatap kedua iblis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kedua iblis itu tidak jauh berbeda dengan si kera iblis. Tubuh mereka dikelilingi oleh ki iblis hitam pekat, dan mata mereka berwarna merah darah. Namun, mereka memiliki dua tanduk di kepala mereka, dan tanduk itu dipenuhi dengan energi yang kuat. Manusia, mati. Merasakan aura esensi jindan yang melonjak dari tubuh Zichen, ekspresi para iblis segera menjadi menghina. Salah satu dari mereka melesat dan bergegas menuju Zichen. Dalam prosesnya, dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Zichen. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu menyebabkan ruang bergetar, dan gelombang energi yang kuat melonjak. Setan itu yakin bahwa jejak telapak tangan ini dapat membunuh manusia tersebut. Zichen berdiri tak bergerak, diam-diam memperhatikan jejak telapak tangan yang mendekat. Di kejauhan, beberapa kultifator alam asal manusia tengah melihat ke arahnya. Saat telapak tangan itu mendekat, angin meniup rambut hitamnya dan menyengat pipinya. Melihat serangan itu hampir dalam jangkauan, iblis itu memperlihatkan senyum sinis. Pada saat ini, Zichen juga bergerak. Dia pun mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan. Jejak telapak tangan kecil itu bertabrakan dengan jejak telapak tangan besar lawan, menyebabkan ledakan keras. Kekosongan bergetar, dan riak energi menyebar. Zichen berdiri di posisi semula, tak bergerak. Di sisi lain, iblis itu terlempar hingga menabrak penghalang cahaya lagi. Pada saat itu, terdengar suara tulang patah. Kekuatan dahsyat menembus telapak tangan dan langsung menghancurkan salah satu lengan iblis itu. Kau, ekspresi jijik iblis yang lain membeku, lalu berubah menjadi kaget dan ngeri. Dari segi fisik, iblis-iblis itu jauh lebih kuat daripada manusia. Namun, dalam serangan tadi, iblis-iblis itu telah menderita kerugian besar. Sialan, ini baru namanya jenius di antara manusia. Iblis itu pun segera menyadarinya. Meskipun para iblis itu kuat, ada juga para kultifator kuat di antara manusia. Begitu mereka muncul, mereka semua sangat, sangat kuat, cukup untuk membuat para iblis waspada. Setan menelan dunia, raungan terdengar dari mulut iblis itu. Tubuhnya dikelilingi oleh gelombang ki iblis yang gelap. Ki iblis ini bergulung dan dengan cepat memenuhi sekelilingnya. Tidak hanya menutupi Zichen, tetapi juga menutupi Sofi dan yang lainnya. Jika di lain waktu, Sofi dan yang lainnya tentu akan mundur. Ini karena Dimensualos the World sangat luar biasa dan dapat menekan pikiran spiritual. Namun, Zichen berada tepat di depan mereka, jadi mereka tidak takut. Iblis menelan langit, dan ki iblis melonjak. Klan iblis mengira bahwa manusia tidak dapat melihat mereka, dan indera spiritual mereka tidak dapat mendeteksi mereka. Dengan sekejap, mereka diam-diam muncul di belakang Zichen. Di sisi lain, iblis yang baru saja didorong mundur berdiri lagi dan menyerang Zichen. Dua orang di antaranya, satu di depan dan satu di belakang, siap menyerang dengan menjepit. Satu di antara mereka menyerang dengan kuat, sementara yang lain menyerang secara diam-diam. Tentu saja rencananya bagus, tetapi sayangnya, mereka bertemu Zichen. Zichen bahkan tidak perlu menggunakan mata yin yangnya. Pikiran spiritualnya yang sempurna telah mendeteksi kedua iblis itu. Kemudian, Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Ledakan, kekuatan dahsyat itu menghantam iblis itu seperti banjir. Iblis itu tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, apalagi melakukan serangan balik. Pada saat ini, bahkan pertahanan pun menjadi sulit. Kekuatan dahsyat itu memasuki tubuh iblis itu, dan ekspresinya mulai berubah. Kekuatan di tubuhnya menjadi sangat tidak stabil, dan akhirnya, dia meledak. Gelombang energi yang dahsyat muncul dan berubah menjadi badai, menyapu ke segala arah. Zichen berdiri di tengah badai, pakaiannya berkibar. Tidak peduli seberapa dahsyatnya badai itu, badai itu tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Ki iblis yang muncul di sekitarnya langsung terhempas oleh badai. Iblis yang hendak menyerang secara diam-diam juga terhempas oleh badai. Setelah badai menghilang, hanya satu dari dua iblis yang tersisa. Wajah iblis itu penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menunjuk ke arah Zichen dan berkata, Kamu, kamu. Semua emosinya berubah menjadi kata, Kamu, saat ini. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Zichen meliriknya dengan dingin, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Setan memang biasa saja. Pikiran iblis itu kembali bergetar, seakan-akan ia telah disambar petir. Kemudian, wajahnya memerah. Tidak diketahui apakah ia sedang marah atau sedang menggunakan semacam teknik rahasia. Awalnya, dia takut pada Zichen, tetapi setelah provokasi Zichen, dia menjadi gila. Kekuatan dalam tubuhnya telah dimobilisasi hingga batasnya, dan dia menyerang Zichen dengan serangan yang pasti akan membunuh. Menghadapi serangan ini, Zichen tidak berekspresi dan meninju lagi. Itu masih pukulan dari ahli primal core yang sudah disempurnakan, tetapi itu menghancurkan serangan kuat iblis itu. Kemudian, kekuatan yang melonjak mendarat di tubuh iblis itu. Dalam sekejap mata, kekuatannya mencapai batas, dan tubuh iblis itu meledak. Satu pukulan, dan pukulan lainnya. Baru saja mereka mendengar ledakan itu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana iblis itu mati. Sekarang mereka melihat Zichen meledakan iblis itu dengan satu pukulan, mereka terkejut. Kekuatan yang melonjak perlahan menghilang, dan Kripple mendesah. Seperti yang diharapkan, bahkan jika itu hanya primal core, kekuatan tempur Zichen sangat mengerikan. Hari itu, aku curiga bahwa kau dan kera iblis itu masih hidup. Benar, di mana kera iblis itu? Zichen melangkah ke arah Kripple. Kera iblis itu ada di luar. Dia belum kembali. Sofi menatap Zichen dan bertanya, lalu mengapa kamu kembali kali ini? Saya datang untuk mencari teman-teman saya. Saya khawatir mereka akan berada dalam bahaya, jelas Zichen. Kripple tertawa aneh. Kau khawatir dengan kekasih kecilmu, bukan? Zichen tidak menyangkalnya. Aku ingin minum denganmu, tetapi sekarang karena kedai ini sudah ditempati, kita hanya bisa mempertahankan alun-alun ini. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa melakukannya, kata Kripple sambil tersenyum. Saya punya anggur di sini. Tangan Zichen bergerak cepat, dan beberapa botol anggur muncul. Kripple tertawa. Baiklah, mari kita minum sepuasnya. Lagi pula, iblis tidak akan muncul hari ini. Sofi berkata dengan lembut, minumlah lebih sedikit. Itu tidak baik untuk tubuhmu. Si cacat berkata, tidak apa-apa. Aku senang Zichen ada di sini. Seribu dua. Ada anggur, tidak ada makanan, tetapi kata-kata. Zichen mengetahui rincian kerusuhan hukum. Si cacatlah yang menghalangi serangan untuk Sofi. Sedangkan lelaki tua itu, ia meninggal tanpa mayat utuh di bawah kekuasaan hukum. Sekarang, hanya mereka berlima yang tersisa di starting ground. Harus diketahui bahwa ada lebih dari sepuluh orang yang datang ke sini. Setelah mengetahui bahwa yang lainnya telah tewas dalam pertempuran, Zichen terdiam. Ketika mutasi terjadi, celah hukum muncul, dan para iblis memanfaatkannya untuk menyerang. Mereka adalah kelompok ahli pertama yang tiba, tetapi mereka juga merupakan kelompok terakhir. Kami juga kehilangan kontak dengan para pembudidaya tubuh dan tidak dapat menemukan bala bantuan. Kami hanya bisa bertahan sampai mati. Melihat kelima orang yang tidak takut mati, wajah Zichen penuh dengan kepahitan. Setelah menghabiskan anggur dalam kendi itu dalam sekali teguk, Zichen bertanya, tidak adakah cara lain? Si kelumpuhan berkata, tidak ada jalan lain kecuali mati dalam pertempuran. Kita tidak bisa memasuki jalan kuno penuh cobaan lagi. Zichen membuka teko anggur lainnya. Kripal tidak ragu-ragu dan berkata dengan tegas, tugas kita adalah menjaga tempat ini dan membuka jalan bagi para peserta ujian. Jika kita pergi, tempat ini akan dikuasai sepenuhnya, dan para peserta ujian yang datang hanya akan memiliki satu jalan kematian. Pasukan utama telah memanggil kembali para ahli mereka dari jalan kuno. Sekarang, mereka secara ketat melarang dan primes dari klan mereka untuk memasuki ujian. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini, Zichen membujuk. Sophie menatap Zichen dan berkata, kami juga merasa bahwa jumlah peserta ujian telah menurun akhir-akhir ini, tetapi masih ada peserta ujian, kan? Jika kami pergi, itu akan sangat tidak adil bagi mereka. Melihat ekspresi tekad kelima orang itu, Zichen tahu bahwa dia tidak bisa membujuk mereka untuk pergi. Dia hanya bisa bertanya, apa yang bisa saya bantu? Si kelumpuhan tersenyum dan berkata, kamu hanya perlu membantu kami membunuh dua setan yang akan datang besok. Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan selamanya? Zichen bertanya lagi. Kripple tersenyum pahit dan berkata, lebih dari separuh seluruh starting ground telah ditempati oleh para iblis. Sekarang, mereka adalah penguasa tempat ini. Namun, jika kau benar-benar ingin memikirkan sebuah cara, ada satu cara, yaitu mengusir semua iblis keluar dari starting ground. Mungkin kekuatan hukum di sini dapat memperbaiki celah itu sendiri. Kripple melanjutkan, tapi itu hanya angan-angan. Ada terlalu banyak setan di luar sana. Tidak realistis untuk berpikir bahwa kita bisa mengusir mereka hanya dengan sedikit dari kita. Jantung Zichen berdebar kencang saat mendengar ini. Dia bertanya, ada apa? Mungkinkah ada iblis dari tahap asal bumi di luar sana? Bagaimana itu mungkin? Kripple melirik Zichen dan berkata, meskipun ada beberapa celah dalam aturan di sini, celah itu masih berlaku. Semua iblis yang masuk ke sini terbatas pada tahap awal alam asal manusia. Zichen menganggup dan menghela nafas lega. Baguslah, serahkan saja padaku. Kamu, semua orang menatap Zichen dengan curiga. Sufei berkata, Zichen, bukan berarti kami tidak percaya padamu. Hanya saja suku iblis terlalu kuat, dan jumlah mereka terlalu banyak. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tetaplah seorang ahli inti-inti jindan. Kamu akan kelelahan sampai mati. Kami sudah seperti ini. Tidak masalah jika kami mati, tetapi kamu masih punya banyak ruang untuk berkembang. Senyum percaya diri muncul di wajah Zichen saat dia berkata, jika mereka benar-benar bisa membuatku lelah sampai mati, aku harus mengagumi mereka. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat muncul di sekitar tubuh Zichen. Manusia, tahap asal usul manusia. Bagaimana mungkin? Merasakan aura tahap asal manusia Zichen, mereka berlima terkejut. Namun, keterkejutan ini segera berubah menjadi kegembiraan. Tidak ada yang mustahil. Aku hanya kebetulan menemukan buah asal usul manusia di luar, jadi aku berhasil menembusnya setelah memurnikannya. Buah asal manusia. Kelima orang itu berseru. Mereka hanya pernah mendengar tentang buah asal manusia, tetapi belum pernah melihatnya. Itu adalah buah ajaib dari surga dan bumi. Mereka semua mendesah atas keberuntungan Zichen. Kripal tertawa dan berkata, Kau sudah sangat kuat. Sekarang setelah kau berhasil menembus level ini, membunuh mereka yang selevel akan semudah menginjak semut. Kami percaya kau dapat membantu kami merebut kembali tempat ini. Yang lain mengangguk. Mereka sangat percaya pada Zichen. Sufei mengingatkan, Zichen, kamu harus ingat untuk mengusir semua iblis. Jangan biarkan ki iblis bersentuhan dengan tempat ini. Kalau tidak, kami khawatir aturannya tidak akan bisa diperbaiki. Jangan khawatir. Keesokan harinya, mereka berenam tiba di tepi alun-alun. Sufei menunjuk ke perisai cahaya di depan mereka dan berkata, disinilah para iblis menyerbu. Karena aturan, mereka hanya bisa menghancurkan perisai cahaya sekali sehari. Dua iblis bisa masuk pada satu waktu. Baiklah, aku akan keluar saat mereka datang. Zichen mengangguk dan menunggu iblis menghancurkan perisai cahaya. Sekitar satu jam kemudian, perisai cahaya itu mulai terdistorsi. Para iblis menyerang perisai cahaya itu dengan kekuatan besar, dan aturan-aturan di dalamnya juga melonjak. Hati-hati, mereka datang, Sufei mengingatkan. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menghancurkan perisai cahaya itu. Hanya tersisa sebuah lubang kecil, dan tiga sinar cahaya hitam pun keluar. Sebenarnya ada tiga setan yang masuk. Melihat tiga sinar cahaya hitam, teriakan terkejut terdengar dari samping. Tampaknya iblis telah membuat beberapa kemajuan dalam menghancurkan perisai cahaya. Tiga sinar cahaya hitam melesat keluar dari perisai cahaya. Sebelum mereka sempat terbentuk, hembusan angin kencang muncul. Hembusan angin ini menyapu tiga sinar cahaya hitam dan melesat keluar dari perisai cahaya. Dalam sekejap, tiga sinar cahaya hitam dan Zichen menghilang. Di dalam perisai cahaya, Sufei dan yang lainnya merasa gugup, berharap Zichen akan berhasil. Di dunia luar, masa hitam iblis terus-menerus menyerang penghalang cahaya. Serangan yang berlangsung lama menyebabkan kekuatan hukum di sini menjadi sangat tidak stabil. Selain area penghalang cahaya yang luas menyusut, jumlah pembangkit tenaga listrik yang mereka kirim juga perlahan meningkat. Sekarang, tiga orang berhasil masuk. Tidak lama lagi lebih banyak lagi kekuatan yang masuk. Tiba-tiba, embusan angin kencang muncul entah dari mana. Di bawah embusan angin kencang ini, para iblis di samping perisai cahaya terhempas. Tiga sinar cahaya hitam itu muncul lagi, berubah menjadi tiga sosok iblis. Ketika iblis-iblis di sekitarnya melihat mereka, mereka menjadi bingung. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang terjadi? Mosi. Bukankah kalian sudah masuk? Setan bernama Mosi juga bingung. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak setan menatap mereka bertiga. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Kami baru saja masuk dan menghadapi hembusan angin. Ketika kami muncul kembali, kami sudah ada di sini. Manusia licik terkutuk. Melihat penghalang cahaya yang bisa memperbaiki dirinya sendiri, semua iblis mulai mengutuk. Jangan khawatir, masih ada hari esok. Asalkan kita tahu siapa dirimu besok. Iblis yang berbicara itu baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba dia menatap ke depan. Setan lainnya berbalik dan melihat seorang manusia berdiri di langit. Manusia, dia benar-benar manusia. Para setan mengucek mata mereka dan berseru. Manusia, beraninya kau datang ke sini. Kau sedang mencari kematian. Mati saja kau, manusia. Para iblis mendekati Zichen. Mosi berkata dengan dingin, Manusia, hembusan angin tadi seharusnya adalah perbuatanmu. Semuanya adalah perbuatanmu. Zichen mencibir, sepertinya iblis tidak bodoh meski tubuhnya besar. Manusia, beraninya kau datang ke sini. Kau sedang mencari kematian. Setelah itu, Mosi menyerang Zichen. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan hitam pekat itu dipenuhi energi iblis, memancarkan aura yang mengerikan. Namun, jelas tidak realistis untuk membunuh Zichen dengan serangan seperti itu. Iblis itu benar-benar meremehkan Zichen. Senyum sinis di wajah Zichen berubah menjadi niat membunuh yang kuat. Raungan naga yang keras bergema. Ribuan petir muncul. Tombak jiwa naga bersinar dengan cahaya perak yang lebih kuat dan menusuk ke arah telapak tangan hitam pekat itu. Of! Serangan yang dibentuk oleh energi iblis hitam pekat itu langsung hancur oleh ujung tombak itu. Pada saat yang sama, ujung tombak itu menembus telapak tangan iblis itu. Gelombang energi mengalir melalui telapak tangan dan memasuki tubuh iblis itu. Setelah serangan secepat kilat itu, Zichen menarik tombaknya. Iblis di depannya mundur dua langkah. Matanya yang berwarna merah darah terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengarahkan jarinya ke arah Zichen seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, tubuhnya yang besar langsung jatuh ke belakang dan menghantam tanah. Mosi sudah meninggal. Sialan, manusia ini membunuh Mosi dalam satu serangan. Anggota ras iblis lainnya tersadar dan menatap Zichen dengan kaget. Mampu membunuh Mortis dengan satu serangan, kekuatan Zichen jelas mengerikan. Bunuh, bunuh manusia ini. Semuanya, serang. Namun, setelah keterkejutan itu, para iblis menjadi mengamuk. Mata mereka memancarkan niat membunuh. Energi iblis di sekitar mereka mulai melonjak. Kemudian, mereka melancarkan apa yang mereka pikir sebagai serangan terkuat mereka ke Zichen. Setan menelan dunia. Setan menelan dunia. Kemampuan ilahi seperti Demon Swallows the World muncul terus-menerus. Energi iblis hitam pekat yang tak terbatas menekan Zichen lapis demi lapis. Di dunia yang awalnya gelap gulita, tidak ada jejak cahaya. Selain itu, ada banyak serangan yang melewati energi iblis yang gelap gulita dan menyerang Zichen. Ledakan Ketika serangan itu mendarat di tubuh Zichen, tubuhnya benar-benar meledak. Namun, para iblis tidak bersuka cita karena tidak ada jejak daging dan darah dalam ledakan itu. Dengan kata lain, itu bukanlah tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Tiba-tiba, salah satu iblis merasakan aura berbahaya di belakangnya. Secara naluria, ia berbalik dan melihat manusia itu dari sebelumnya. Namun, mata manusia itu bersinar kemasan dan perak. Ia memegang senjata bertenaga di tangannya, dan ada dua sayap kerangka besar di punggungnya yang melonjak dengan kilat tak berujung. Anda Iblis itu hanya mengucapkan sepatah kata. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun lagi setelah itu. Tombak panjang itu menembus tubuhnya, dan kilatan petir yang tak berujung menyambar. Tubuhnya, yang awalnya hitam seperti tinta, tiba-tiba disambar petir. Ketika petir menyambar ke sekujur tubuhnya, tubuhnya seketika meledak. Setelah ledakan ini, semakin banyak ledakan yang terdengar. Beberapa disebabkan oleh ledakan kekuatan ras iblis, sementara yang lain disebabkan oleh ledakan tubuh ras iblis. Zichen membentangkan sayap petirnya. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir yang terus-menerus menyambar. Namun, setiap kali petir menyambar, itu berarti ada setan yang mati. Pada saat ini, para iblis di sekitarnya berkumpul, berniat untuk melancarkan serangan jarak dekat yang kuat. Namun, salah satu dari mereka bertabrakan dengan tinju Zichen dan langsung terpental oleh kekuatan yang memantul. Ekspresi para iblis lainnya berubah drastis. Mundur, mundur. Suara yang sedikit panik terdengar. Para iblis merasa bahwa mereka telah menghadapi masalah. Manusia di depan mereka sangat cepat dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Begitu iblis menghadapinya, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Gunakan kemampuan iblismu untuk menyerang. Teriak iblis. Kemudian, mereka menggunakan keterampilan iblis mereka. Sayangnya, keterampilan iblis mereka tidak sehebat kera iblis. Zichen mengandalkan kecepatan kilatnya untuk menghindar sepenuhnya. Swash! Zichen melintas dan muncul di hadapan iblis lain. Orang ini terus-menerus memberi perintah. Dia seharusnya menjadi pemimpin iblis. Seribu tiga. Zichen yang kuat membawa dampak yang sangat besar bagi para iblis. Begitu para iblis menyerbu, tubuh mereka meledak dengan keras. Penghancuran diri sendiri. Itu sebenarnya penghancuran diri. Dalam pertempuran sebelumnya, ketika mereka melawan manusia, target penghancuran diri mereka biasanya adalah manusia. Namun hari ini, mereka juga dipaksa untuk menghancurkan diri sendiri. Energi penghancuran diri langsung berubah menjadi badai. Sebelum indra spiritual iblis menghilang, ia mengikuti kendali indra spiritual terakhir dan menyapu ke arah Zichen. Zichen yang sedang berlari maju, tersapu oleh badai energi. Setan-setan lainnya melangkah maju dan melindungi pemimpin iblis itu saat ia mundur. Wajah pemimpin iblis itu jelas masih dipenuhi keterkejutan dan kekhawatiran saat ia menatap lurus ke depan. Manusia ini sangat kuat. Mereka tidak yakin apakah penghancuran diri dari inti iblis dapat membunuhnya. Energi penghancur yang mengerikan itu tiba-tiba mulai terdistorsi. Pita cahaya perak memisahkan energi ini, lalu Zichen melangkah maju. Melihat Zichen berjalan keluar, wajah semua iblis dipenuhi dengan keterkejutan. Di tangannya, tombak perak itu masih kuat, dan aura yang mengalir dari tubuhnya sama mengerikannya. Matanya sedingin kilat, dan niat membunuh meledak. Energi destruktif yang dihasilkan oleh ledakan inti iblis tadi tidak melukainya. Satu-satunya hal yang membuktikan bahwa inti iblis telah meledak adalah bahwa sekarang ada beberapa kerutan dan retakan pada jubahnya yang awalnya rapi dan bersih. Bagaimana ini bisa terjadi? Penghancuran diri tidak dapat membunuhnya. Bahkan tidak melukainya. Semua iblis sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Dalam ekspresi mereka, untuk pertama kalinya, ada sedikit tanda mundur. Zichen bergegas maju, dan sosoknya berhenti di udara untuk beberapa saat, seolah-olah dia menikmati tatapan kaget para iblis. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi ngeri muncul di wajah pemimpin iblis itu. Aura kuat melonjak di sekelilingnya, dan dia menyerang dari belakangnya. Uh! Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, tombak perak itu menembus jantungnya, menembus punggungnya, dan menembus bagian depan. Di depannya, sosok Zichen yang memegang tombak itu perlahan menghilang. Pemimpin, merasakan vitalitas pemimpin mereka berangsur-angsur memudar, para iblis yang tadinya sedikit malu-malu dan ingin mundur menjadi gila lagi pada saat ini. Hampir tanpa peringatan apapun, tubuh iblis di sampingnya meledak, dan mereka meledakkan inti iblis mereka sendiri. Untayan terakhir dari pikiran spiritual mengendalikan energi ledakan diri, yang menelan Zichen sepenuhnya. Kali ini, energi penghancur bahkan lebih mengerikan. Selain itu, energi itu tumpang tindih dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kali ini, saatnya untuk mati. Semua iblis berhamburan, mata merah mereka menatap ke depan, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka belum pernah melihat manusia yang begitu kuat dan sulit dibunuh. Cahaya yang menyerupai air terjun muncul kembali. Sekelompok iblis memiliki keinginan untuk mengutuk dalam hati mereka. Cahaya tombak itu menebas energi penghancur, dan Zichen melangkah keluar. Kali ini, sosoknya tampak terhuyung-huyung. Para iblis sedikit relax, mengira pihak lain terluka. Akan tetapi, ketika mereka melihat orang yang berlari keluar itu hanya memiliki pakaian yang semakin compang camping, dan bahkan tidak ada sedikitpun darah di sudut mulutnya, mereka menjadi sangat marah, sangat terkejut, sangat geram, dan ingin sekali mengumpat. Bukankah manusia seharusnya memiliki fisik yang buruk? Mengapa fisik orang ini bahkan lebih kuat dari kita? Beberapa inti iblis meledak, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Apakah dia manusia atau iblis? Pertanyaan ini jelas sangat mudah dijawab. Jika pihak lain adalah iblis, dia mungkin tidak akan membunuh iblis. Di punggung Zichen, sayap petir mulai bergetar. Tubuhnya mulai bersinar seperti kilat. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa meskipun serangan Zichen masih tajam, dia jauh lebih berhati-hati dari sebelumnya. Iblis lebih tegas daripada manusia. Meskipun Zichen tidak takut beberapa orang meledak pada saat yang sama, dia masih agak malu. Selain itu, jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin terluka, jadi lebih baik berhati-hati. Tentu saja, apa yang disebut kehatian Zichen adalah membunuh musuh dengan cepat, tidak memberi iblis waktu untuk bernapas. Setelah membunuh satu orang, para setan tidak takut lagi. Sebaliknya, mereka menjadi marah dan merasa sangat dipermalukan. Setelah membunuh lima orang, iblis bersikap acuh-ta'acuh. Setelah membunuh sepuluh orang, mereka terbakar amarah. Saat mereka telah membunuh dua puluh orang, ekspresi mereka telah berubah. Di antara ekspresi marah mereka, ada keterkejutan dan kengerian. Ketika jumlah ini terus bertambah, ekspresi para iblis menjadi bingung. Mereka tidak pernah tahu apa itu rasa takut, tetapi rasa takut muncul dari lubuk hati mereka. Mereka tidak takut mati. Setiap orang dari mereka memiliki ide untuk menyeret manusia bersama mereka. Namun, pada saat ini, kenyataannya adalah bahwa bahkan jika mereka mati, mereka tidak dapat melukai pihak lain. Sejak awal pertempuran, itu adalah pembantaian. Pergi. Para iblis akhirnya ketakutan setengah mati. Seseorang berteriak, dan kelompok iblis itu mulai mundur, bersiap meninggalkan starting ground. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Mendengar suara dingin manusia itu, hati para iblis bergetar lagi. Dia tidak ingin membiarkan mereka pergi. Jelas bahwa manusia ini punya ide untuk membantai mereka semua. Dua sinar cahaya melesat keluar dari tubuh Zichen dan berubah menjadi doppelganger. Mereka adalah doppelganger Yin dan Yang. Saat kedua doppelganger itu muncul, tangan mereka mulai membentuk segel. Saat segel itu jatuh, dua segel besar yang memancarkan aura mengerikan muncul. Ini adalah teknik bawaan segel petir surgawi. Pada saat ini, teknik ini ditampilkan dengan energi Yin dan Yang. Segel besar muncul pada saat yang sama dan menekan para iblis di bawah. Saat segel besar itu jatuh, Yin dan Yang bertabrakan dan meledak dengan suara dentuman. Ledakan ini sepenuhnya menutupi suara ledakan inti iblis. Ini membentuk badai dahsyat yang menyapu lebih dari sepuluh iblis. Teriakan memilukan terdengar dari badai. Ketika iblis lainnya mendengarnya, hati mereka bergetar dan mereka berlari lebih cepat. Ketika energi penghancur itu menghilang, tak satupun iblis yang tersapu itu lolos. Mereka semua mati. Dan tidak ada lagi iblis di sekitar Zichen. Seluruh starting ground berhasil direbut kembali oleh Zichen dalam waktu kurang dari seperempat jam. Di dalam perisai cahaya, meskipun Sophie dan yang lainnya penuh percaya diri pada Zichen, wajah mereka masih penuh kekhawatiran. Mereka mendonga dan melihat bahwa perisai cahaya itu terus berputar dan bergetar. Selain itu, ki iblis yang sudah padat tampaknya menjadi lebih padat. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan muncul di atas perisai cahaya, menghilangkan sejumlah besar ki iblis. Sosok Zichen melintas dan menghilang, tetapi segera, lebih banyak ki iblis memenuhi perisai itu lagi. Iblisnya terlalu banyak. Apakah Zichen akan baik-baik saja? Seorang kultifator alam asal manusia bergumam. Jangan khawatir, Zichen sudah berada di alam asal manusia. Di tanah awal, dia bisa dianggap tak terkalahkan. Akan sulit bagi para iblis ini untuk membunuhnya. Si kelumpuhan berpura-pura tenang, tetapi bekas gigitan di bibirnya menunjukkan bahwa dia sedang tidak tenang saat itu. Di atas perisai cahaya, cahaya putih berkelebat dari waktu ke waktu, seperti kembang api yang cemerlang di malam yang gelap. Bagaimanapun, seperti kembang api, cahaya itu menghilang setelah cemerlang. Ki iblis yang hitam pekat bagaikan tirai malam yang menyelimuti penghalang cahaya aturan. Tekanan itu membuat hati mereka terasa berat. Ki iblis tampaknya sedikit berkurang. Di bawah sirnanya cahaya terang itu, semua orang mendapati bahwa tampaknya ada sedikit lagi cahaya putih dalam ki iblis gelap di atas kepala mereka. Orang harus tahu bahwa sejak iblis menyerbu starting ground, mereka belum pernah melihat cahaya putih dari dunia luar. Kurang, kurang, di samping mereka, terdengar suara gembira. Ledakan. Dengan ledakan terakhir, starting ground bergetar seolah-olah malam terkoyak oleh cahaya putih. Malam menghilang dan langit cerah. Melalui perisai cahaya, mereka melihat sosok yang memegang tombak. Pada saat ini, sosok ini tinggi dan mengesankan. Itu Zichen. Dia yang melakukannya. Zichen berhasil. Dia mengusir semua iblis. Para kultifator alam asal manusia berteriak kegirangan seperti anak-anak. Semua iblis telah meninggalkan starting ground. Perisai cahaya yang telah terkompresi dalam waktu lama tiba-tiba mulai bergetar, memancarkan sinar cahaya dan mengembang. Di dalam perisai cahaya, kekuatan hukum muncul kembali hingga meluas sepenuhnya, menutupi starting ground sekali lagi. Token Zichen mulai bersinar lagi. Kekuatan hukum tidak mengusir Zichen, tetapi malah melindunginya di tengah. Zichen. Zichen. Krippel dan yang lainnya mengangkat kepala dan berteriak. Pada saat ini, starting ground telah pulih sepenuhnya. Mereka sangat senang. Zichen turun dari langit dan menyimpan tombak di tangannya. Menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Merebut kembali tanah awal adalah kontribusi besar bagi umat manusia, seru Krippel dan yang lainnya dengan kagum. Zichen tidak menunjukkan banyak ekspresi di wajahnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, bagaimana? Apakah kekuatan hukum telah dipulihkan? Krippel merasakan dan berkata, meskipun belum dipulihkan, itu hampir selesai. Tidak ada lagi iblis di sini. Jika mereka ingin kembali, mereka harus menghabiskan banyak tenaga. Selain itu, setelah kekuatan hukum dipulihkan, kita masih bisa menggunakannya. Jika iblis kembali, mereka pasti akan mati. Zichen menganggup dan merasa benar-benar lega. Bisakah kau menghubungi garis keturunan kultifator tubuh? Tanya Zichen. Krippel menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, kami tidak dapat menghubungi mereka. Saya khawatir kami harus menunggu beberapa saat. Selama waktu ini, Zichen mengeluarkan token dan mencoba merasakannya. Namun, dia masih tidak bisa berteleportasi. Jika kamu benar-benar terburu-buru, kamu bisa melangkah lebih dulu di jalan kuno penuh cobaan. Mungkin kamu bisa menggunakan token untuk berteleportasi ke sana, kata Krippel. Kalau begitu, hanya itu satu-satunya cara. Zichen menatap semua orang dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi. Pergi, pergi sekarang. Semua orang tercengang. And, Zichen menganggup. Dia sudah memutuskan. Karena tidak ada gunanya membujuknya, mereka membiarkan Zichen pergi. Zichen melangkah di jalan kuno lagi. Namun, kali ini, dia tidak melangkah di jalan kuno sebagai peserta ujian. Sebaliknya, dia melangkah di jalan kuno sebagai penjaga. Dia memiliki token di tangannya, jadi dia tidak perlu menekan kultifasinya sama sekali. Dia bisa melewati jalan kuno lagi. Namun, satu-satunya penyesalan adalah bahwa kekuatan hukum di jalan kuno itu tidak lengkap. Zichen tidak bisa menggunakannya. Sepanjang perjalanan, Zichen melihat perubahan di jalan kuno. Retakan spasial akan muncul dari waktu ke waktu. Bagi para peserta ujian, retakan ini memang berakibat fatal. Selain itu, ada banyak iblis yang menyerang jalan kuno, yang meningkatkan kesulitan jalan kuno. Ketika Zichen mencapai jalan kuno kelima, dia akhirnya merasakan bahwa token itu dapat digunakan. Setelah kilatan cahaya, Zichen tiba di jalan kuno lainnya. Mengikuti indranya, Zichen menemukan bahwa ia telah tiba di jalan kuno kelima. Namun, jalan kuno ini berbeda dari yang ia datangi sebelumnya. Namun, jalan kuno kelima adalah tempat berkumpulnya manusia pertama. Hal ini tidak akan pernah berubah. Zichen melintasi jalan kuno kelima. Selama waktu ini, ia melepaskan aura alam asal manusia. Baik binatang buas maupun iblis di jalan kuno tidak berani memprovokasi Zichen. Mereka membiarkan Zichen pergi. Zichen dengan mulus melintasi jalan kuno kelima dan tiba di jalan kuno kelima, tempat berkumpulnya manusia pertama. 1004. Manusia? Manusia telah muncul lagi. Membunuh. Begitu Zichen muncul, dia ditemukan oleh para iblis. Mereka mengelilingi portal teleportasi dan berteriak. Portal teleportasi dilindungi oleh cahaya aturan. Mereka tidak bisa masuk, tetapi ada batas waktu. Begitu waktunya habis, Zichen akan diteleportasi keluar. Para iblis berteriak dan mengancamnya. Di platform teleportasi, Zichen melihat sekeliling dengan dingin. Mereka tampaknya telah memahami aturan jalan kuno. Para iblis yang menjaga portal teleportasi semuanya adalah iblis inti asli. Bahkan tidak ada iblis alam asal manusia. Dari teriakan para iblis, Zichen mendengar bahwa manusia yang datang ke sini telah dibunuh tanpa ampun. Beberapa bahkan dipotong-potong. Mereka juga tahu bahwa platform teleportasi memiliki batas waktu. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Manusia, nikmatilah waktu yang tersisa. Tapi kurasa kau tidak akan bahagia. Kau akan menghabiskannya dalam ketakutan. Tepat saat mereka tertawa, para iblis menyadari bahwa manusia di platform teleportasi telah tiba-tiba menghilang. Dia sudah pergi. Kenapa dia pergi? Semua makhluk jahat menjadi bingung dan mulai melihat sekeliling. Di belakang mereka, mereka melihat manusia yang tadi. Itu adalah manusia yang sangat aneh. Setelah keluar tanpa suara, dia tidak langsung lari. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang. Selain itu, mereka tidak bisa merasakan kekuatan pihak lain. Dia seperti orang biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Manusia, kau tidak lari, kata iblis dengan dingin. Pada saat yang sama, iblis lainnya menyebar untuk mengepung Zichen dan menyerangnya dari semua sisi. Jika kau tidak mati, bagaimana aku bisa lari? Zichen berkata dengan dingin. Tubuhnya berkelebat. Bang, bang, bang. Ada 15 iblis di luar platform teleportasi, tetapi di bawah serangan Zichen, mereka bahkan tidak bertahan selama 15 napas sebelum mereka semua terbunuh. Setelah membantai para iblis, Zichen pergi ke kota kebanggaan surga. Itu adalah markas manusia. Namun sebelum ia mencapai kota kebanggaan surga, Zichen melihat sebuah kota megah di kejauhan. Kota, ekspresi Zichen langsung berubah. Ia menatap ke depan dengan bingung. Pemukiman manusia pertama sangat besar, tetapi hanya ada satu kota nyata, yaitu kota kebanggaan surga. Namun sekarang, jelas bukan kota kebanggaan surga dalam ingatan Zichen. Mungkinkah manusia membangun kota besar untuk melawan iblis? Kota di depannya membentang ribuan mil. Gerbang kota itu tinggi dan megah. Dari jauh, kota itu tampak seperti binatang hitam raksasa. Zichen belum pernah melihat kota ini sebelumnya. Kota itu pasti baru dibangun. Namun, aura kota itu sangat kuno, seolah-olah sudah ada selama ribuan tahun. Saat Zichen semakin dekat dengan kota, dia melihat kilatan cahaya. Setiap kilatan cahaya adalah sosok manusia. Setelah melihat sosok-sosok ini dengan jelas, pupil mata Zichen mengecil lagi. Dia berseru, klan iblis, itu sebenarnya klan iblis. Pada saat ini, banyak tokoh di luar kota sebenarnya adalah iblis. Mereka datang dan pergi dengan bebas di gerbang kota, masuk dan keluar sesuka hati. Melihat pemandangan ini, Zichen langsung punya firasat buruk. Dia tidak bisa tidak menebak bahwa kota ini tidak mungkin dibangun oleh iblis, kan? Di atas gerbang kota, ada tiga kata kuno yang mengonfirmasi dugaan Zichen. Kota iblis surga. Hanya kota-kota yang dibangun oleh para iblis yang akan memiliki kata, iblis. Zichen melihat puluhan iblis masuk satu demi satu, tetapi dia tidak melihat satu pun manusia. Sudah berapa lama sejak para iblis menyerbu? Mereka sudah membangun kota di sini. Kemurahan hati para iblis mengejutkan Zichen. Untuk dapat membangun kota yang setara dengan kota kebanggaan surga, kota iblis surga secara alami luar biasa. Meskipun Zichen dikenal tak terkalahkan di tahap asal mulafana, dia tidak berani memprovokasi mereka. Selain itu, ketika dia melewati kota iblis surga, dia lebih berhati-hati. Manusia. Zichen yang bergerak maju dengan hati-hati, masih ditemukan oleh para iblis. Manusia, beraninya kau datang ke wilayah para iblis. Kau sedang mencari kematian. Kau hanya seorang kultifator inti primal tingkat menengah. Beraninya kau muncul di sini. Pergilah ke neraka. Semakin banyak iblis yang menemukan Zichen. Mereka awalnya ingin memasuki kota, tetapi mereka tiba-tiba berbalik dan menyerang Zichen. Tujuh atau delapan iblis mengejar Zichen. Pemimpinnya adalah seorang kultifator inti primal lingkaran besar. Zichen panik. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai melarikan diri. Namun, dia hanyalah seorang kultifator inti primal tingkat menengah. Kecepatannya tidak cepat. Jarak antara dia dan para iblis semakin dekat. Seorang kultifator inti primal manusia biasa. Melihat ini, seorang kultifator inti primal mencibir dengan jijik. Dia berbalik dan berjalan menuju kota. Ketika iblis lainnya melihat bahwa tujuh atau delapan iblis telah mengejarnya, mereka semua kehilangan minat dan kembali ke kota iblis surga. Manusia, jika kau berhenti patuh sekarang, aku masih bisa membiarkan mayatmu tetap utuh, teriak iblis dari belakang. Zichen tidak mengatakan apapun. Dia terus melarikan diri. Selama pengejaran, dia telah menempuh jarak puluhan ribu mil. Para iblis di belakangnya tertawa mengejek, berteriak keras, dan mengancam. Bukan berarti mereka tidak bisa mengejar manusia. Mereka hanya bermain-main dengan manusia. Seperti kucing yang bermain dengan tikus, mereka baru mulai makan saat mereka lelah. Jika kita terus maju, kita akan mencapai kota manusia. Kata iblis. Apa yang kau takutkan? Manusia semua bersembunyi. Bahkan jika kita membunuh orang-orang di kota kebanggaan surga, mereka hanya akan menonton dan tidak melakukan apapun. Ketika iblis lainnya mendengar ini, mata mereka langsung berbinar. Ia, kami akan membunuh manusia di kota kebanggaan surga. Para iblis kembali melambat, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa manusia di depan mereka juga melambat. Mereka benar-benar berhenti. Berlari. Manusia, kamu bisa terus berlari. Setan-setan itu melangkah maju dan berteriak ketika mereka masih berada agak jauh. Zichen menatap mereka dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Manusia, kami bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Kau bisa lari ke kota kebanggaan surga. Selama kau bisa memasuki kota itu, kami akan membiarkanmu hidup, kata seorang iblis. Zichen menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu tidak mau? Tatapan mata para iblis berubah dingin. Zichen akhirnya berbicara. Suaranya sangat dingin. Aku memang akan pergi ke kota kebanggaan surga, tetapi tidak dengan kalian, para lalat. Apa? Wajah para iblis itu dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satu dari mereka berkata, kami ingin membiarkanmu hidup sekarang. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kami hanya bisa membunuhmu di tempat. Ayo, bunuh dia bersama-sama, teriak setan. Tidak, aku akan membunuhnya. Iblis inti primordial tahap akhir berjalan keluar. Ia berjalan ke arah Zichen, hasrat membunuh membuncah di sekelilingnya. Aku akan menyiksanya sampai mati. Iblis itu mulai melangkah maju. Selangkah demi selangkah, niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Namun, saat dia berada sepuluh langkah dari Zichen, ekspresinya berubah dan dia melambat. Di belakangnya, ekspresi iblis yang mengejek itu membeku sesaat kemudian. Kemudian, jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Sepuluh langkah dari Zichen, iblis itu berhenti. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia mundur selangkah demi selangkah, hati-hati dan waspada. Bukankah kau ingin membunuhku? Ayolah, Zichen, yang tengah melepaskan aura alam asal fana, mencibir pada iblis itu. Ayo pergi. Setelah mundur beberapa langkah, setan-setan itu segera berbalik dan hendak melarikan diri. Ledakan. Langit tiba-tiba bergetar. Semua orang tanpa sadar mendongak. Ketika mereka melihat segel petir yang besar di langit, wajah mereka langsung dipenuhi ketakutan. Mereka ketakutan setengah mati. Setelah menggunakan segel guntur, Zichen pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah terbang sekitar seribu meter, suara ledakan thunder shell terdengar dari belakang. Pada saat yang sama, terdengar teriakan melengking di langit. Ketika ras iblis menyerbu, formasi besar di atas kota Tianjiao telah diaktifkan. Sebuah penghalang cahaya yang terang dan gemilang mengelilingi seluruh kota Tianjiao. Selama periode ini, ras iblis menyerang beberapa kali tanpa hasil. Baru kemudian mereka memutuskan untuk melakukan hal terbaik berikutnya dan membangun kota iblis surgawi. Namun, para iblis tidak menyerah. Setiap hari, mereka akan keluar kota untuk membuat keributan. Kata-kata mereka kasar dan kejam. Di kota, semua manusia merasa terhina. Namun, mereka tidak berani keluar kota untuk bertarung. Karena gerbang kota tertutup rapat, satu-satunya cara untuk meninggalkan kota adalah dengan melompat dari menara tinggi. Melompat dari menara itu mudah, tetapi untuk masuk kembali sama sulitnya dengan naik ke surga. Sepuluh hari yang lalu, iblis-iblis itu kembali memprovokasi. Kata-kata mereka sangat tidak sopan. Ini adalah hal yang sangat umum. Para pembudidaya di kota itu sudah lama terbiasa dengan hal itu. Mereka berdiri di tembok kota dan mengumpat, melampiaskan ketidakpuasan mereka. Namun siapa sangka dari kejauhan akan muncul sesosok-sosok yang melesat keluar dan membunuh para setan itu. Siapa yang tahu bahwa pembunuhan ini akan memakan waktu sepuluh hari. Dalam sepuluh hari, orang ini membunuh lebih dari seratus iblis di alam dan dan lebih dari sepuluh di alam manusia. Ini adalah rekor yang sangat gemilang. Karena orang yang bertarung itu hanyalah seorang kultifator alam dan. Untuk dapat membunuh seorang kultifator alam manusia di alam dan berarti kekuatan tempur pihak lain sangat luar biasa. Tentu saja, bakatnya sangat tinggi. Orang seperti itu seharusnya dikultifasikan oleh pasukan manusia. Tetapi faktanya, gerbang kota ditutup selama sepuluh hari dan tidak dibuka untuk orang ini. Selama kurun waktu ini, dan Yuan juga telah menghadapi bahaya beberapa kali. Beberapa prajurit berdarah panas tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan turun untuk mendukungnya. Namun, dalam rentang waktu sepuluh hari, banyak ahli dari klan iblis datang dan mendirikan formasi di luar kota, menjebak sekelompok orang di dalam. Namun yang sangat lucu adalah formasi ini memiliki celah dan celah yang sangat jelas. Formasi ini menghadap gerbang kota Tianjiao. Selama gerbang kota dibuka, orang-orang ini dapat kembali. Tetapi gerbang kota masih tertutup. Tuan, sepuluh hari, sepuluh hari. Di menara kota, seorang pria parubaya menatap ke bawah ke formasi gelap itu. Matanya berkilat penuh penyesalan. Sepuluh hari, terus kenapa? Di depan pria parubaya itu berdiri seorang pria muda. Pemuda itu hanya seorang kultifator alam dan, tetapi semua kultifator di kota Tianjiao berada di bawah komandonya saat ini. Karena dialah satu-satunya tubuh spiritual di kekuatan lima elemen yang tidak mundur, tubuh spiritual kelanjin. Tuan, mereka semua berbakat, terutama pemuda berpakaian hitam dan wanita yang tampaknya berasal dari klan kuno. Orang-orang ini harus dibina dengan giat. Di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan utama melawan iblis, kata pria parubaya itu. Pemuda itu tersenyum meremehkan dan berkata, saya akui mereka memang punya bakat, tapi itu tidak berarti apa-apa. Begitu kita membuka gerbang kota, para iblis akan memanfaatkan situasi dan masuk. Pada saat itu, apakah kota Tianjiao bisa diselamatkan atau tidak masih belum pasti. Anda harus tahu bahwa ada banyak bakat di kota Tianjiao yang tidak lebih lemah dari mereka. Pria parubaya itu terdiam dan tidak berbicara, tetapi dia mencibir dalam hatinya, apakah ada bakat seperti itu di kota ini. Kalaupun ada, mereka kurang berani. Pemuda itu menatap sosok yang melintas dalam formasi persegi di bawah dan senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Penglihatan Zichen telah memantulkan bayangan kota Tianjiao. Dia melihat formasi penghalang kota besar yang aktif, dan juga melihat pertempuran ras iblis di ruang terbuka di luar kota, serta banyak iblis di luar formasi. Seribu Lima Di dalam matriks iblis, ki iblis mengalir deras, dan niat membunuh yang mengerikan pun melonjak. Setelah sepuluh hari pembunuhan, tidak ada lagi iblis yang tersisa di matriks. Mereka dibunuh atau dikirim ke dunia luar. Saat ini, hanya ada manusia yang tersisa di matriks. Matriks iblis ini sangat kuat. Pedang iblis yang berkedip dari waktu ke waktu berisi serangan target tunggal yang sangat kuat. Namun, serangan itu tidak terkonsentrasi, dan manusia dapat menghindarinya. Seolah-olah iblis sengaja meninggalkan celah. Mereka ingin menyiksa manusia ini secara perlahan dan mempermainkan mereka sampai mati. Desir, desir, desir. Gelombang bila-bila iblis lainnya berkelebat, mencabik-cabik ruang. Beberapa manusia mulai menghindar lagi. Setelah semua bila iblis menghilang, ahli manusia lainnya jatuh. Yang lain berkumpul, dan hanya tersisa lima orang. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian hitam. Ekspresinya dingin, dan tubuhnya berlumuran darah kering. Tatapan dinginnya jatuh pada keempat orang lainnya, dan ada sedikit rasa bersalah di matanya. Ini salahku. Saudaraku, apa yang kau bicarakan? Kami terprovokasi oleh darah panasmu dan mengambil inisiatif untuk turun dan membunuh musuh. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan menyalahkanmu, kata seorang pria. Benar sekali. Jika kau benar-benar ingin menyalahkan seseorang, itu adalah tubuh roh terkutuk dari keluarga Jin. Tidak apa-apa jika kita mati, tetapi saudaraku, kau sangat kuat. Di masa depan, kau akan menjadi ancaman besar bagi para iblis. Tubuh roh terkutuk dari keluarga Jin itu sebenarnya tidak melakukan apapun. Pria ketiga berkata, dan suaranya dingin. Ini adalah trik umum yang digunakan oleh lima kekuatan utama, melenyapkan para pembangkang. He he, di hadapan musuh besar, mereka masih egois. Sungguh mengecewakan, sungguh lelucon untuk mengharapkan keluarga seperti itu memimpin kita untuk membunuh para iblis. Pria berpakaian hitam itu berkata, dia pasti telah membunuhku di tempat. Tubuh roh keluarga Jin, jangan khawatir tentang dia. Jika kita mati hari ini, seseorang akan membalaskan dendam kita di masa depan. Karena kalian semua mengatakan kalian bersaudara, maka mari kita menjadi saudara. Aku tidak punya banyak saudara, tetapi kalian bertiga jelas salah satu dari sedikit. Namaku Zhang Hao Tian. Ketiga orang lainnya jelas tercengang, lalu mereka tersenyum pahit. Setelah bertarung sekian lama, mereka jarang berbicara seperti ini. Biasanya, mereka hanya memberi perintah untuk mengepung dan membunuh. Karena itu, setelah bertarung berhari-hari, mereka tidak tahu nama satu sama lain. Seorang pria yang sedikit lebih tinggi berkata, Haha, namaku Zhang Ming. Aku berasal dari keluarga yang sama dengan saudara Zhang Hao Tian. Meskipun aku seorang seniman bela diri alam siantian, aku cukup beruntung untuk memperoleh teknik alam siantian. Namaku Yuan Ming Jue. Meskipun aku adalah seniman bela diri prasurgawi, kekuatanku tidak sebagus kakak Zhang Ming. Namaku Gepu. Aku seorang inate ranker, dan kekuatan tempurku hanya rata-rata. Namaku Sang Guan Yue Er. Untuk bisa bertahan selama itu, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan orang biasa. Paling tidak, mereka adalah penguasa siantian dengan kecakapan tempur yang luar biasa. Zhang Ming tertawa terbahak-bahak dan bercanda, Sang Guan Yue Er, nama yang bagus. Panggil saja kamu Yue Er. Yue Er, kami datang ke sini karena ketegasan saudara Hautian dalam membunuh. Bagaimana denganmu? Jangan bilang kamu menyukai saudara Hautian. Sang Guan Yue Er tersenyum dan berkata, kita saling kenal, dan datang ke jalan kuno untuk berlatih bersama. Tiga orang lainnya menganggup dan tersenyum. Senyum mereka agak tidak bisa dijelaskan. Zhang Hautian menjelaskan, Yue Er adalah istri salah satu saudara laki-lakiku. Aku hanya mengatakan bahwa jika kita mati dalam pertempuran, seseorang pasti akan membalaskan dendam kita. Aku berbicara tentang suaminya. Gepu berkata, jika kita benar-benar mati, itu bukan salah ras iblis. Penyebab utamanya adalah tubuh roh keluarga Jin. Sangguan Yue Er berkata dengan dingin, jangan khawatir, jika dia tahu, dia pasti akan membalaskan dendam kita. Wajah mereka bertiga berubah, dan Yuan Mingjue berkata, jangan bilang dia bisa membunuh tubuh spiritual yang tak terkalahkan. Zhang Hautian berkata, dia telah membunuh lebih dari satu tubuh spiritual. Lebih dari satu tubuh spiritual? Mungkinkah ketiganya saling berpandangan, lalu raut wajah mereka berubah lagi seraya berseru, si Chen, mungkinkah itu si Chen? He he, manusia, apakah kalian sudah cukup istirahat? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Suara ras iblis terdengar dari luar susunan, dan gelombang pedang iblis lainnya muncul, menyerang kelima manusia itu. Di menara gerbang kota, melihat gelombang serangan baru dari barisan ras iblis, banyak pembudidaya manusia marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Di antara mereka, ada beberapa prajurit berdarah panas yang ingin turun dan menghancurkan musuh, tetapi orang-orang di bawah adalah contohnya. Begitu mereka turun, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali, dan mereka akan mati dalam pertempuran. Kematian macam ini tidak sepadan, jadi tak seorang pun jatuh. Tubuh spiritual keluarga Jin menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh saat dia menunduk dalam diam. Tindakan ras iblis mempermalukan manusia, tetapi dia tidak tahu bahwa berbagai kekuatan besar telah mencapai titik di mana mereka tidak akan terkejut dengan kehormatan atau aib. Ingatan ras iblis kita tentang manusia berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi setelah puluhan ribu tahun, cara manusia melakukan sesuatu masih belum berubah. Tidak peduli seberapa mendesaknya situasi, masih ada pertikaian internal. Manusia itu licik dan mencurigakan, dan temperamen mereka seperti ini. Kita telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih saling bertarung. Kali ini, banyak manusia yang telah mundur dari sini, dan saya khawatir ini juga salah satu alasannya. Di luar barisan, pemimpin ras iblis mendengus dingin. Huff, mari kita siksa mereka terlebih dahulu, lalu bunuh mereka saat kita lelah mempermainkan mereka. Pemimpin ras iblis di sampingnya mengangguk. Pada saat ini, semua anggota ras iblis sedang memperhatikan arah iblis, atau melihat wajah-wajah buruk manusia di atas menara kota, sehingga mereka tidak menyadari bahwa ada manusia yang mendekat dari belakang. Zichen melangkah ke arah ras iblis. Biasanya, selama dia tidak melepaskan kekuatannya, auranya akan sepenuhnya terkendali, dan sangat sedikit orang yang bisa mendeteksinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah sedang berjalan-jalan, tetapi anggota ras iblis tidak menyadarinya. Yang pertama mendeteksinya adalah manusia. Di langit di atas menara kota, seseorang melihat manusia datang dari belakang ras iblis. Ekspresinya berubah, dan dia langsung berseru, manusia, ada manusia di luar. Sekarang ras iblis hampir menutup tempat ini, aku tidak menyangka ada manusia yang bisa datang ke sini. Seruan terus terdengar, dan beberapa manusia menunjuk ke arah Zichen, yang tentu saja menarik perhatian ras iblis. Setelah mereka menoleh, mereka menemukan bahwa seorang manusia berada kurang dari seratus meter dari mereka. Tanpa suara, dia berada kurang dari seratus meter dari mereka, yang membuat anggota ras iblis mengerutkan kening. Mata dan indera spiritual mereka semua menyapu Zichen. Apa yang sedang kau lakukan? Zichen tidak berhenti. Manusia, kamu manusia. Anggota ras iblis itu tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Zichen juga bertanya, mengapa, apakah aku terlihat seperti anggota ras iblis? Manusia, kau benar-benar manusia. Suara anggota ras iblis berubah dingin, dan kemudian anggota ras iblis di sekitarnya dengan cepat mengepung Zichen. Mereka semua adalah iblis alam asal, dan delapan dari mereka turun sekaligus. Jelas, mereka tidak meremehkan Zichen. Zichen tidak memperhatikan anggota ras iblis di sekitarnya, tetapi melihat ke arah-arai iblis di depannya. Meskipun pengetahuannya tentang formasi tidak sebaik LV Peng, dia pasti tahu satu atau dua hal tentang formasi. Dia melihat celah dalam formasi itu sekilas, dan tatapannya mengikuti celah itu ke kota Tianjiao. Dia melihat gerbang kota yang tertutup rapat, formasi penghalang besar, dan sosok manusia di kota sebelumnya. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Jelas, ini adalah konflik internal lainnya. Dia merasa itu tidak sepadan bagi manusia di kota, tetapi karena dia bertemu mereka, dia harus mengurus mereka apapun yang terjadi. Saat dia memindai area itu dengan indra spiritualnya, dia tidak menemukan iblis alam asal bumi di dekatnya. Tentu saja, bahkan jika ada, indra spiritual Zichen tidak akan dapat mendeteksi mereka. Bunuh, pengabayan Zichen membuat ras iblis marah, dan mereka memberi perintah untuk menyerang. Delapan iblis alam asal Fana menyerang Zichen. Teriakan tanda bahaya terdengar dari menara kota sekali lagi. Delapan ledakan terdengar dari luar menara, satu demi satu. Delapan gelombang energi destruktif melonjak keluar dari formasi, berubah menjadi delapan badai. Semua orang terkejut bahwa fluktuasi yang mengerikan seperti itu muncul segera setelah pertempuran dimulai. Namun ketika delapan gelombang energi itu menghilang dan mereka melihat hanya tersisa satu manusia pemegang tombak, keterkejutan mereka berubah menjadi keterkejutan. Kurang dari tiga tarikan waktu telah berlalu sejak ledakan itu dimulai, tetapi manusia itu telah membunuh delapan iblis alam asal dalam waktu itu. Membunuh. Bunuh manusia ini. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Zichen hanya mengejutkan ras iblis, tidak sampai membuat mereka takut. Mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan manusia dalam hal sumber daya, tetapi mereka memiliki lebih banyak ahli daripada manusia. Bahkan lebih banyak iblis alam asal menyerang Zichen, tetapi Zichen tidak tinggal diam dalam pertempuran kali ini. Dia menggunakan keterampilan bawaannya, sembilan kilatan petir, dan berubah menjadi sambaran petir, menghindari beberapa serangan dan tiba di luar formasi iblis. Tombak panjang di tangannya tiba-tiba tersapu, dan cahaya tombak menghantam sebuah batu hitam besar. Ini adalah dasar dari formasi susunan, dan ada banyak garis yang diukir di batu hitam itu. Tombak Zichen jatuh, dan batu hitam itu meledak dengan suara keras. Dengan hancurnya salah satu pangkalan, kekuatan formasi segera menurun, dan Zhang Haotian dan yang lainnya merasakan tekanan pada mereka berkurang. Apa yang terjadi? Kekuatan formasi telah melemah. Seru Zhang Ming. Sialan, ini pasti ulah ras iblis. Mereka ingin mempermainkan kita, kata Gepu dengan marah. Zhang Haotian mengerutkan kening. Tidak, ada pertempuran di luar sana. Pertempuran, bagaimana mungkin? Apakah tubuh roh klanjin menemukan hati nuraninya dan mengirim orang untuk menyelamatkan kita? Zhang Ming mencibir. Zhang Haotian berkata, saya khawatir itu tidak mungkin, tetapi mungkin saja itu orang luar. Zhang Haotian saat itu merupakan orang luar, dan dia menyerang ras iblis secara langsung. Tepat saat mereka sedang berbicara, bila-bila iblis dalam formasi itu menjadi semakin lemah dan jumlahnya semakin sedikit. Pada akhirnya, bila-bila itu benar-benar menghilang. Dasar formasi itu hancur satu per satu, dan banyak lubang muncul di dalamnya. Mereka akhirnya mendengar raungan marah ras iblis dan suara ledakan energi di luar. Sepertinya di luar sedang kacau. Aku bertanya-tanya berapa banyak manusia yang datang kali ini. Sial, aku tidak percaya bahwa tubuh roh klan jin tidak akan membuka gerbang kali ini. Di tengah kutukan itu, formasi iblis itu meledak dengan keras, dan lima sosok muncul. Selain itu, ada hampir sepuluh mayat manusia dan banyak mayat ras iblis dalam formasi itu. Mereka hanya melihat ras iblis yang panik setelah formasi itu hancur, tetapi mereka tidak melihat manusia. Mereka langsung tercengang. Zhang Ming berkata, di mana mereka? Yuan Mingjue berkata, ya, di mana mereka? Mengapa kita hanya melihat ras iblis yang panik, tetapi tidak ada manusia. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan datang dari samping. Semua orang menoleh dan melihat badai energi yang merusak. Badai energi terbentuk, dan banyak mayat ras iblis menghindarinya. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya menembus badai energi, dan sesosok manusia berjalan keluar darinya. 1006. Sementara Zhang Haotian dan Sangguan Yuer tidak percaya, tiga orang lainnya juga tercengang ketika melihat Zichen keluar. Bukan karena mereka mengenali Zichen sekilas, tetapi karena mereka tercengang oleh banyaknya orang. Awalnya, mereka mengira bahwa sekelompok orang kuat akan menyebabkan kekacauan di ras iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hanya ada satu orang. Namun, orang inilah yang menyebabkan kekacauan di ras iblis. Zichen, Sangguan Yuer menatap kosong ke arah sosok bersenjata tombak di depannya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Zichen, yang berjalan keluar sambil membawa tombaknya, tentu saja melihat Sangguan Yuer dan Zhang Haotian. Ekspresinya langsung berubah, rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Yuer, Zhang Haotian. Suara Zichen terdengar. Zichen, teriak Sangguan Yuer dan terbang menuju Zichen. Zichen merentangkan kedua tangannya, dan keduanya berpelukan di udara. Keduanya berputar di udara. Sangguan Yuer memeluk Zichen erat-erat, dan tombak di tangan Zichen memancarkan cahaya tombak. Saat Zichen berbalik, cahaya tombak melesat ke segala arah. Serangan ras iblis segera menghilang saat mereka bersentuhan dengan cahaya tombak. Pemandangan seperti itu membuat semua orang di lapangan, termasuk ras iblis, linglung sejenak. Zhang Ming dan yang lainnya sudah memperkenalkan diri mereka sebelumnya, jadi mereka sudah tahu siapa suami Sangguan Yuer. Dia adalah Zichen yang terkenal. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, nama Zichen bergemas seperti guntur di telinga mereka. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang dibuang dari jalan kuno, dan juga orang pertama dalam beberapa tahun terakhir yang membunuh tubuh roh yang tak terkalahkan. Zichen, bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sudah diusir? Mereka bertiga terkejut. Serangan pertama berhasil dipatahkan, tetapi iblis tidak melancarkan serangan kedua. Mereka semua mundur dan menatap kedua orang yang berpelukan di udara dari jauh. Ekspresi mereka sangat buruk. Jelas, mereka berdua saling kenal dan memiliki hubungan yang luar biasa. Para kultifator kota kebanggaan surga juga terkejut. Mereka melihat Zichen yang kuat membantai sekelompok iblis sendirian. Dia bahkan menghancurkan formasi besar dan menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Pada saat itu, mereka merasakan darah mereka mendidih. Mereka memiliki dorongan untuk mengikuti orang ini dan membunuh para iblis. Namun kenyataan tanpa ampun memadamkan dorongan itu. Pada saat ini, melihat Zichen memeluk wanita cantik di bawah, ekspresi mereka agak bingung. Sebagian besar kultifator merasakan keakraban saat mereka melihat Zichen. Zichen, dia Zichen. Tiba-tiba, teriakan tanda bahaya terdengar dari puncak menara gerbang kota. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Nama Zichen bergema di jalan kuno, dan bahkan lebih bergema daripada tubuh roh. Lebih banyak teriakan kaget terdengar, dan jelas bahwa lebih banyak orang telah mengenali Zichen. Zichen, ekspresi tubuh roh klan jin berubah. Matanya penuh dengan keterkejutan. Bukankah dia sudah mati? Mengapa dia ada di sini? Buka gerbang kota dan biarkan Zichen masuk. Iya, Zichen adalah eksistensi yang dapat membunuh tubuh roh. Dia pasti akan menjadi kekuatan utama untuk membunuh iblis di masa depan. Cepat dan biarkan dia masuk. Setelah seruan itu, suara-suara terdengar satu demi satu. Mata semua orang terfokus pada tubuh roh klan jin. Melihat ekspresi tubuh roh klan jin yang terus berubah, para kultifator ini hanya ingat bahwa Zichen memiliki dendam dengan klan jin. Dalam situasi ini, selama klan jin tidak menambah penghinaan pada luka, jelas mustahil bagi mereka untuk membuka gerbang kota. Tubuh roh klan jin sama sekali tidak berniat membuka gerbang, meskipun dia tahu bahwa Zichen memiliki kitab surgawi. Ini tidak berarti bahwa dia tidak menginginkan kitab surgawi. Sebaliknya, dia menginginkan kitab surgawi, tetapi yang lebih dia inginkan adalah hidupnya. Dia hanya berada di alam inti, dan Zichen jelas berada di alam fana. Dalam keadaan seperti itu, begitu gerbang kota dibuka, orang pertama yang akan dibunuh Zichen adalah dia. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa dia bisa selamat dari tangan Zichen. Tubuh roh memang disebut tak terkalahkan, tetapi itu juga tergantung pada siapa yang dia hadapi. Setidaknya di depan Zichen, gelar ini tidak ada gunanya. Di bawah kota kebanggaan surga, Zichen telah mengetahui segalanya. Wajahnya berubah pucat. Dia mengangkat kepalanya dan melirik tubuh roh klan jin, matanya melonjak dengan niat membunuh. Tatapan seperti itu membuat tubuh roh klan jin semakin bertekad untuk tidak membuka gerbang kota. Kekuatan yang ditunjukkan Zichen sebelumnya telah mengejutkan para iblis. Mereka tahu bahwa ada makhluk luar biasa yang datang di antara manusia. Oleh karena itu, mereka dengan tegas mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan. Tidak lama lagi para ahli iblis akan tiba. Membunuh. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya cara untuk keluar dari situasi itu adalah dengan membunuh semua iblis. Oleh karena itu, setelah berteriak keras, Zichen bergegas maju dengan tombak panjangnya. Dalam prosesnya, Zichen berkata, bertahanlah. Ada banyak iblis di alam fana, dan mereka semua berada di alam inti. Bahkan jika mereka adalah pejuang alam siantian, mereka tidak dapat melawan begitu banyak iblis. Mereka hanya dapat bertahan hidup jika mereka bertahan. Yuan Mingjue dan dua orang lainnya menganggup dan membentuk formasi pertahanan, siap melindungi sangguan UER. Namun, siapa yang tahu bahwa sangguan UER akan berteriak pelan dan bergegas mengejar Zichen. Tubuhnya memancarkan cahaya ilusi, seperti cahaya bulan. Pada saat ini, di bawah latar belakang ki iblis, dia seperti Yue Xianzi yang sebenarnya. Sosok Zhang Haotian juga menghilang pada saat pertama. Sosok Zichen telah melesat maju dan bertabrakan dengan beberapa anggota klan iblis. Tombak jiwa naga di tangannya berubah menjadi bayangan naga. Raungan naga yang keras dan jelas bergema di antara langit dan bumi. Bayangan naga itu tampaknya telah terwujud. Kemanapun bayangan itu lewat, tubuh beberapa anggota klan iblis terbelah. Kemudian, kekuatan yang kuat menembus tubuh mereka dan menyebabkan mereka meledak. Selama waktu ini, beberapa keterampilan iblis menimpa Zichen, tetapi tidak dapat menembus pertahanannya. Dalam sekejap mata, enam iblis telah terbunuh. Kekuatan Zichen mengejutkan semua orang yang hadir, baik manusia maupun iblis. Selama waktu ini, sangguan Yue juga menghadapi iblis. Dia mengangkat tangannya dan memancarkan sinar energi cahaya bulan. Energi ini lembut, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika iblis bersentuhan dengan energi cahaya bulan, cahaya hitam di sekitarnya menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan besar meledakkan iblis itu. Iblis itu terbang mundur. Tiba-tiba, sebila pisau tajam muncul di udara. Itu adalah pedang batu. Dalam sekejap, pisau itu menusup punggung iblis itu. Pada saat berikutnya, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyembur keluar dari pedang batu itu. Vitalitas iblis itu hancur, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Zichen, Zhang Haotian, dan sangguan Yue, R, ketiga serangan mereka sangat kuat, membuat semua orang terkejut. Di antara mereka, serangan Zichen adalah yang terkuat, karena selama ada ahli ras iblis yang menjadi targetnya, mereka akan dibantai dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Ada banyak iblis, tetapi mereka tidak dapat menahan gaya serangan satu pukulan, satu pembunuhan, dan bahkan satu pembunuhan sekaligus milik Zichen. Ledakan. Ledakan. Selama ini, para iblis gila itu secara alami memilih untuk meledakkan diri, tetapi ketika mereka menemukan bahwa energi peledakan diri tidak efektif terhadap Zichen, mereka akhirnya panik. Ayo pergi. Di bawah pembantaian gila ini, para iblis akhirnya ketakutan dan mulai mundur. Ketika setan-setan itu mundur, ketiganya mengejar mereka sejauh beberapa mil. Di kota kebanggaan surga, semua kultifator tercengang. Keterkejutan dan kengerian di wajah mereka tidak memudar untuk waktu yang lama. Tubuh spiritual klan Jin juga sama. Meskipun dia juga bisa membunuh iblis di tahap asal manusia, itu jelas tidak semudah Zichen. Zhang Ming dan dua orang lainnya menjadi sangat bersemangat. Awalnya mereka mengira akan mati di sini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Zichen akan muncul entah dari mana. Terlebih lagi, Zichen telah mengalahkan sekelompok iblis seorang diri. Kehebatan pertempuran yang tidak manusiawi seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Ketiganya berubah menjadi tiga sinar cahaya dan pergi untuk menyambut Zichen dan dua orang lainnya. Zhang Haotian memperkenalkan mereka kepada Zichen, ketiganya adalah saudaraku, Zhang Ming, Yuan Mingjue, dan Gepu. Mereka bertiga menatap Zichen dengan penuh semangat, dengan sedikit ekspresi fanatisme dan kegelisahan di wajah mereka. Zichen menatap ketiga orang itu dan tersenyum, karena kalian adalah saudara Zhang Haotian, maka kalian adalah saudara Zichen. Aku, Zichen, tidak memiliki banyak saudara, tetapi masing-masing dari mereka akan tetap bersamaku seumur hidup. Ketiganya semakin bersemangat saat mendengar ini. Bisa menjadi saudara dengan Zichen adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Bagus, saudara hidup dan mati, untuk hidup. Zhang Ming dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Setelah membunuh para iblis, mereka berenam mulai kembali. Zhang Ming mencibir, para iblis telah mundur. Aku rasa klan Jin tidak akan mengatakan apapun. Benar sekali, di hadapan begitu banyak kultifator, mereka tidak punya alasan untuk tidak membuka gerbang. Gepu juga mencibir. Mereka kembali, mereka kembali. Ya ampun, mereka berenam membunuh sekelompok iblis. Di tembok kota Heaven's Bright City, para kultifator bersorak ketika mereka melihat Zichen dan yang lainnya kembali. Wajah mereka dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan. Apa yang telah dilakukan Zichen hari ini membuat mereka merasa sangat bangga. Seolah-olah mereka telah berpartisipasi di dalamnya. Buka gerbangnya dan sambut kembali Zichen. Benar sekali, Zichen adalah seorang pahlawan. Mari kita sambut kembali sang pahlawan. Banyak pembudidaya di menara kota berteriak dan semangat mereka tinggi. Tuan, di samping tubuh spiritual klan Jin, pria parubaya itu meliriknya dengan saksama. Tubuh spiritual klan Jin masih terkejut. Pembantaian Zichen tadi sangat mengejutkannya. Dia bahkan lebih yakin bahwa dia bukan tandingan Zichen. Namun, tampaknya dialah yang berada di atas angin sekarang. Mendengar suara-suara gembira dari kerumunan, wajah tubuh spiritual klan Jin menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, apa yang kalian teriakan? Tuan, para iblis telah terbunuh. Cepat biarkan pahlawan Zichen masuk, kata seorang kultifator. Baik, Tuan, cepat biarkan Zichen masuk, atau para iblis akan segera datang. Kata yang lain. Huff, apa maksudmu dengan membunuh para iblis? Zichen bersekongkol dengan para iblis. Tubuh spiritual klan Jin mendengus dan berkata, semua orang tahu bahwa ada iblis bersama Zichen. Dia telah lama bersekongkol dengan para iblis. Apa yang kamu lihat tadi hanyalah sandiwara. Mereka menunggu kita untuk membuka gerbang dan kemudian membawa para iblis masuk. Di sekitar mereka, ada banyak kultifator berkulit tebal. Namun, mereka semua percaya bahwa dibandingkan dengan tubuh roh keluarga Jin, mereka terlalu lemah. Dalam situasi seperti ini, jika mereka masih bisa menemukan alasan yang buruk, mereka hanya bisa dianggap sebagai seorang jenius. Kami melihat Zichen membunuh begitu banyak iblis dengan mata kepala kami sendiri. Mungkinkah itu adalah tindakan untuk membunuh begitu banyak iblis? Seorang kultifator bertanya. Bodoh? Itu adalah susunan ilusi. Kau mengerti? Itu semua palsu. Sebelum tubuh spiritual klan Jin dapat berbicara, seorang kultifator berkata. 1007. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang tidak dikenal. Tidak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Suaranya nyaring dan kuat, seperti guntur yang menggema di telinga semua orang. Di mana-mana, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak percaya bahwa Zichen benar-benar seorang pengkhianat, tetapi mereka terkejut dengan cara orang ini memutar balikan yang benar dan yang salah. Hanya dengan satu kalimat, dia mengubah Zichen, seorang pahlawan, menjadi pengkhianat yang berkolusi dengan ras iblis. Benar sekali, aku juga pernah mempelajari formasi. Semua yang barusan terjadi kemungkinan besar adalah formasi ilusi. Apa yang kita lihat adalah ilusi. Ras iblis yang sebenarnya masih bersembunyi di dalam formasi itu, kata orang lain. Suaranya nyaring dan kuat. Persetan dengan kentut ibumu. Kau tahu formasi, tapi kami tidak. Formasi ilusi, persetan dengan formasi ibumu. Dalam keadaan seperti itu, kau masih ingin mendistorsi yang benar dan yang salah. Apa gunanya? Seorang kultifator begitu marah sehingga dia langsung mengutuk. Teman, jaga ucapanmu. Zichen adalah pengkhianat, pengkhianat yang bersekongkol dengan ras iblis. Sekarang kau berbicara atas nama seorang pengkhianat. Orang lain berdiri dan menatap kultifator itu dengan ekspresi tidak bersahabat. Pengkhianat. Siapa di sini yang berani mengatakan bahwa Zichen adalah pengkhianat? Sang kultifator menjadi marah. Ia melihat kesekeliling, dan mendapati bahwa para kultifator yang bersamanya beberapa saat yang lalu telah pergi semua. Jantung kultifator itu berdebar kencang. Ia merasakan firasat buruk. Ia menatap tubuh spiritual keluarga Jin dan melihat niat membunuh di matanya. Huff. Aku Anwen. Dengan pemahamanku tentang formasi, tentu saja aku berani mengatakan bahwa Zichen adalah pengkhianat yang berkolusi dengan ras iblis. Aku sangat yakin. Kultifator bernama Anwen itu menonjol. Dan aku, Lujie. Aku yakin ras iblis bersembunyi di kegelapan. Orang kedua berdiri. Aku, Liu Xiangyu, juga bisa membuktikan bahwa Zichen adalah pengkhianat. Tiga orang sudah berdiri dan menatap petani di depan mereka dengan ekspresi tidak bersahabat. Sang kultifator menoleh dan melihat kesekeliling. Sebagian besar kultifator marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, ada beberapa yang memasang ekspresi mengejek. Bodoh, kau bahkan tidak bisa mengerti situasinya. Tubuh spiritual klan Jin jelas takut Zichen akan datang dan membunuhnya. Mengapa dia membuka gerbang untuknya? Lagi pula, pasukan iblis akan segera tiba. Zichen tidak akan bisa hidup lama. Banyak kultifator melihat ini dan tentu saja tahu di pihak mana mereka harus berdiri saat ini. Namun, mengjebak Zichen dan mendapatkan dukungan dari klan Jin terlalu tidak tahu malu. Terlebih lagi, klan Jin mungkin bersyukur sekarang, tetapi mereka mungkin tidak bersyukur di masa depan. Oleh karena itu mereka memilih menonton dari pinggir lapangan. Kalian sekumpulan makhluk terkutuk, cepatlah buka gerbang kota. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari bawah. Tatapan semua orang sekali lagi tertuju ke tanah. Dengan Zichen di depan, enam orang di bawah menatap dingin ke puncak menara kota. Huff, dasar pengkhianat yang bersekongkol dengan ras iblis. Kau ingin menyeret ras iblis? Bermimpilah, Anwen adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Pengkhianat, jangan pernah berpikir untuk datang. Teriak Lu Jie. Mendengar suara dari atas, Zhang Ming dan yang lainnya gemetar karena marah. Mereka tidak hanya tidak membuka gerbang kota, tetapi mereka juga disebut pengkhianat. Omong kosong, kalau aku pengkhianat, maka kalian adalah ras iblis, sampah dan sampah. Teriak Zhang Ming. Dua orang lainnya pun marah dan mengumpat menara kota. Untuk sesaat, kedua belah pihak maju mundur. Ekspresi Zhang Hao Tian tenang, sementara wajah sangguan UR penuh dengan keluhan. Ekspresi Zichen juga acuh tak acuh. Dia sudah menduga situasi seperti itu. Dia juga tahu apa yang dipikirkan tubuh spiritual klanjin. Tatapan Zichen jatuh pada tubuh spiritual klanjin. Ekspresi yang terakhir jelas-jelas puas. Zichen berkata dengan dingin, jika aku bisa masuk, aku pasti akan membunuhmu. Tubuh spiritual klanjin mencibir, aku khawatir pengkhianat sepertimu tidak akan punya kesempatan. Lihat, kaki tanganmu ada di sini. Mengikuti tubuh spiritual klanjin, kelompok itu melihat awan hitam besar muncul di cakrawala. Awan hitam itu melayang dari cakrawala dan menutupi langit. Ras iblis, ras iblis telah hadir lagi. Melihat awan hitam yang terbentuk oleh ras iblis, orang-orang di atas menara kota berseru. Kali ini, jumlah ahli ras iblis yang datang sangat banyak. Itu seperti pasukan ras iblis. Pasukan seperti itu datang untuk membunuh enam orang seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Namun, dari sini, dapat dilihat bahwa mereka sangat menghargai Zichen. Melihat ribuan pasukan ras iblis, wajah Zhang Ming dan yang lainnya menjadi pucat. Sepertinya kali ini, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Zhang Haotian mencibir, sepertinya kita harus bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati, Zhang Ming dan yang lainnya berteriak, menghadapi kematian dengan tenang. Zichen memeluk sangguan UR erat-erat di pelukannya. Zichen menatap sangguan UR dan bertanya, apakah kamu takut? Sangguan UR menggelengkan kepalanya pelan. Menatap mata Zichen, dia berkata, selama aku bersamamu, aku tidak takut. Jika ada kesempatan, larilah. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri, itu masih merupakan kesempatan. Zichen tiba-tiba melepaskan sangguan UR dan melangkah maju. Zichen, seru semua orang. Zichen melambaikan tangannya, kalian hanya ahli alam asal dan, kalian tidak penting. Ras iblis memiliki pasukan yang sangat besar, dan target mereka adalah aku. Kalian carilah kesempatan untuk melarikan diri. Kepergian Zichen membuat Zhang Ming dan yang lainnya tampak rumit. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menatap Zhang Haotian. Zhang Haotian merenung sejenak dan berkata, Zichen benar. Kita tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Lebih baik mencari kesempatan untuk melarikan diri. Zhang Ming dan dua orang lainnya mengangguk. Sangguan UR juga mengangguk tak berdaya. Melihat Zichen melangkah maju sendirian, kerumunan menjadi gempar. Namun, sebagian besar dari mereka tersentuh. Dibandingkan dengan Zichen, tubuh spiritual klan Jin tidak memiliki kekuatan dan karakter. Itu seperti sampah. Zichen melangkah maju. Kelompok ras iblis di depannya berhenti. Zichen berkata kepada pemimpin ras iblis di depannya, sungguh pasukan yang besar. Mereka tidak hanya mengirim ahli alam asal bumi, tetapi mereka juga membawa pasukan. Dibandingkan dengan ras iblis yang tinggi di belakangnya, pemimpin ras iblis di depannya jauh lebih normal. Tingginya hanya dua meter, kecuali matanya yang berwarna merah darah dan tanduk ras iblis di kepalanya, dia lebih mirip manusia. Mendengar perkataan Zichen, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia berkata, kau memang punya beberapa keterampilan. Tidak heran kau membunuh begitu banyak orang dari ras iblisku di sepanjang jalan. Zichen mencibir lagi. Namun, dalam hatinya, dia terkejut. Dia hanya berada di alam asal manusia. Bagaimana dia bisa merasakan aura seorang ahli alam asal bumi? Itu semua hanya tebakan liar. Karena dia tidak bisa merasakan tingkat kultifasi ras iblis, dia menebak bahwa ras iblis berada di alam asal bumi. Tanpa diduga, tebakannya benar. Seorang ahli alam asal bumi adalah eksistensi yang sangat kuat. Membunuh Zichen, yang berada di tahap awal alam asal manusia, semudah membunuh seekor ayam. Namun, Zichen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia mengejek, sebagai ahli alam asal bumi, kamu bisa datang sendiri. Mengapa kamu membawa begitu banyak ahli ras iblis? Apakah kamu mencoba menunjukkan bahwa kamu memiliki lebih banyak ahli ras iblis? Ahli alam asal bumi dari ras iblis tertawa, manusia, kau tidak perlu memprovokasiku. Ketika kau berkeliling kota iblis surgawi, aku melihat sesuatu yang aneh tentangmu. Setelah mengetahui bahwa kau membunuh orang di sini, aku datang untuk memeriksanya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun. Oh, wajah Zichen dipenuhi dengan keterkejutan. Di belakangnya, sangguan Yuer dan yang lainnya, yang sebelumnya khawatir, menghela napas lega. Namun, menghadapi begitu banyak ahli ras iblis, Zichen masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, mereka masih khawatir. Ras iblisku memiliki ribuan prajurit yang kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya kalian, kalian tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Ahli alam asal bumi dari ras iblis mencibir, tentu saja, jika kamu bisa memasuki kota kebanggaan surga, kamu mungkin bisa bertahan hidup. Namun, menurutku itu tidak mungkin. Zichen tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap ahli alam asal bumi dari ras iblis dan berkata, jika demikian, maka biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh ahli ras iblis. Manusia, biarkan aku bertarung denganmu. Salah satu ahli ras iblis berteriak dan berjalan keluar. Zichen mencibir, kamu baru saja berada di tahap awal alam asal manusia. Aku tidak akan menindasmu. Kamu bisa menemukan sepuluh orang lagi seperti ini. Jangan bertarung satu lawan satu. Aku akan bertarung satu lawan sepuluh. Ahli ras iblis melotot padanya dan berkata dengan marah, kamu berani mempermalukanku. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku tidak mempermalukanmu. Ini adalah kebenaran. Moley, kau bukan tandingannya. Kembalilah, kata ahli alam asal bumi itu. Kenapa? Aku ingin mencoba. Moley berbalik, tidak mau menyerah. Kau bisa mencobanya nanti. Tidak perlu melakukannya sekarang. Kau, Molun, pergilah dan lawan dia. Ahli alam asal bumi itu menunjuk ke ahli ras iblis lainnya. Ahli ras iblis ini berada di tahap akhir alam asal. Dia mengangguk hormat pada pemimpin ras iblis sebelum berjalan keluar. Aku, Molun, ada di sini untuk membunuhmu. Molun tidak menunggu Zichen mengucapkan namanya saat dia bergegas menuju Zichen. Setelah itu, Molun menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangannya yang hitam pekat memancarkan Ki yang menindas. Zichen menyadari bahwa ras iblis jarang menggunakan senjata. Mereka kebanyakan bertarung dengan tubuh mereka. Namun, sejujurnya, fisik ras iblis jauh lebih kuat daripada manusia. Hanya penggarap tubuh yang bisa bersaing dengan mereka. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa perang dengan baju besi emas saat dia meninju ke arah serangan telapak tangan. Ledakan. Kedua jenis energi itu bertabrakan, menyebabkan getaran. Cahaya kemasan dan hitam terus bertabrakan di langit. Akhirnya, cahaya kemasan menang dan menekan serangan telapak tangan hitam itu. Setelah serangan itu, Molun mundur seratus meter di udara. Ki iblis di sekitarnya juga bergetar. Adegan ini menyebabkan ekspresi para ahli ras iblis berubah. Ekspresi Molei berubah saat dia berbisik. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Pasukan ras iblis telah tiba untuk menekan ras iblis, tetapi itu berubah menjadi pertempuran satu lawan satu. Ini mengejutkan semua manusia. Namun, selain beberapa orang yang merasa kasihan, lebih banyak orang merasa beruntung. Karena dalam pertarungan satu lawan satu, peluang Zichen untuk bertahan hidup sangat tinggi. Dia memiliki dua kitab surgawi dan dapat membunuh tubuh spiritual. Bahkan jika dia bertarung melawan ahli ras iblis tingkat akhir yang dua level lebih tinggi, dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Seperti yang diduga, pertempuran itu berlangsung sepihak sejak awal. Seorang ahli ras iblis tingkat akhir benar-benar ditekan oleh Zichen. Dari segi kekuatan, tubuh sempurna miliknya mengalahkan ahli ras iblis. Dari segi teknik, Zichen memiliki begitu banyak teknik bawaan yang sangat menakjubkan. Bahkan tanpa menggunakan tombak jiwa naga, Zichen menekan Molun hingga dia tidak bisa bernapas. Molun berteriak berulang kali, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Zichen. Hal-hal yang dibanggakannya tidak ada apa-apanya di hadapan Zichen. Kecepatan, pertahanan, dan serangannya lebih baik daripada Zichen. Hanya energi asalnya yang lebih tebal daripada Zichen, tetapi tidak semurni energi asal Zichen. Molun jelas bukan tandingannya. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Ahli ras iblis alam asal bumi itu melambaikan tangannya lagi. Kali ini, dua iblis keluar dari ras iblis. Mereka berdua adalah iblis alam fana tahap akhir. 1008. Dengan kedatangan dua iblis lagi, Zichen tidak menahan diri. Dia mengaktifkan energi emasnya yang sempurna dan seperti bola meriam, dia menghantam tubuh Molun. Ledakan. Akibat benturan itu, tubuh Molun meledak. Cahaya keemasan yang tak terbatas menyelimuti sekelilingnya. Seutas sol remembrans melesat keluar dari tubuh yang meledak itu. Mencoba menerobos cahaya keemasan itu dan melarikan diri. Cahaya keemasan itu bagai pedang tajam, membelah sol remembrans. Sol remembrans milik Molun mengeluarkan teriakan memilukan sebelum menghilang. Serangan terakhir telah membunuh Molun dengan mudah, menyebabkan ekspresi iblis di sekitarnya berubah. Dia sangat kuat. Mata molei dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena dia tidak terburu-buru maju. Kematian Molun tidak membuat dua iblis lainnya takut. Sebaliknya, niat membunuh mereka meningkat. Pada saat yang sama, mereka jauh lebih berhati-hati. Berikutnya, terjadilah pertarungan satu lawan dua. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Namun, kali ini, Zichen tidak seperti sebelumnya. Ia berada dalam kondisi sepihak. Kedua iblis itu seimbang dengan Zichen. Kalian carilah kesempatan untuk lari. Di sela-sela pertarungan, Zichen mengirimkan suaranya kepada mereka. Mereka dikelilingi oleh setan. Selain memasuki kota, tidak ada jalan lain. Wajah mereka dipenuhi dengan kepahitan. Mereka ingin berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi tingkat kultifasi mereka terlalu rendah. Mereka tidak dapat membantu sama sekali. Ria yang menarik. Iblis alam asal bumi menatap Zichen dengan senyum tipis di wajahnya. Di kota kebanggaan surga, semua kultifator menyaksikan pertempuran itu. Tubuh spiritual keluarga Jin bertekad untuk tidak membuka pintu. Kehidupan Zichen sudah ditentukan. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menyaksikan berapa banyak iblis yang bisa dibunuh Zichen. Sejauh ini, dia telah membunuh iblis mortal origin realem tahap akhir. Semua orang mengingat ini di dalam hati mereka. Setelah menyerang sekian lama tanpa hasil, kedua iblis itu menjadi tidak sabar. Serangan mereka menjadi semakin ganas. Namun, karena hal ini, Zichen menang dan meninggalkan beberapa luka di tubuh mereka. Wajah iblis alam asal bumi menjadi lebih ceria. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka akan ada makhluk seperti itu di antara manusia. Setelah itu, dia melambaikan tangannya lagi, lalu dua iblis tingkat lanjut muncul dan menyerbu ke arah Zichen. Kali ini, Zichen tidak langsung menghabisi musuh, tetapi malah bertarung dengan keempat iblis itu. Dengan tambahan dua iblis, kekuatan tempur para iblis meningkat pesat, tetapi itu hanya cukup untuk menekan Zichen. Zichen bertarung satu lawan empat. Pertarungan itu sangat sengit. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Mari kita lihat apakah kali ini kau masih tidak mati, kata Mole dingin. Iblis alam asal bumi berbalik menatap Mole, menurutmu dia akan mati. Mole berkata dengan percaya diri, dia sudah seperti ini, jelas dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Iblis tahap asal bumi tersenyum. Ada apa? Mole menatapnya. Iblis alam asal bumi berbalik dan berkata ke medan perang, manusia, kau tidak perlu mengulur waktu. Itu tidak ada gunanya. Berikan saja semua yang kau punya dan bertarunglah. Dengan begitu, kau bisa mati dengan terhormat. Teman-temanmu akan bangga padamu. Mendengar itu, wajah Mole berubah. Ekspresinya tidak yakin, mungkinkah dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Di medan perang, Zichen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Baiklah, kalau begitu, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan semangat pantang menyerah. Begitu dia selesai berbicara, aura Zichen berubah lagi. Dia seperti senjata suci tak tertandingi yang baru saja dihunus, memancarkan aura yang mengerikan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan dingin berkata kepada iblis, Mati. Setelah berkata demikian, Zichen berubah menjadi seberkas petir dan menyerbu ke arah iblis itu. Aura di tubuh Zichen sangat menindas. Wajah iblis itu sedikit berubah. Awalnya dia menyerang, tetapi tiba-tiba dia berubah menjadi bertahan. Lapisan ki iblis berubah menjadi energi padat, membentuk baju perang di tubuhnya. Baju perang itu hitam pekat dan berkilau, melindungi seluruh tubuh iblis itu. Pada saat yang sama, iblis itu menyilangkan tangannya, membentuk segel. Segel iblis muncul, menghalangi di depannya. Di garis pandang iblis itu, cahaya tinju emas muncul. Cahaya tinju emas itu mengandung aura yang kuat, seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Cahaya itu melesat maju dengan berani, mendarat di segel iblis terlebih dahulu. Segel itu mulai bergetar, terdistorsi, lalu meledak. Kekuatan cahaya tinju itu tidak berkurang, dan sekali lagi mendarat di dada iblis itu. Ledakan. Suara gemetar terdengar. Cahaya keemasan menyala, dan baju besi iblis itu hancur. Cahaya tinju menembus dada iblis itu, dan energi keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya, menghancurkan jiwanya. Satu serangan dan iblis itu mati. Beberapa serangan mendarat di tubuh Zichen satu demi satu. Tubuh Zichen langsung teriris menjadi beberapa bagian. Wajah ketiga iblis itu berubah, mereka tentu tahu bahwa itu hanyalah klon yang telah teriris. Seratus meter jauhnya, Zichen muncul. Ada sepasang sayap tulang tambahan di punggungnya. Di atas sayap tulang itu, petir berenang. Ini adalah sayap guntur surgawi. Saat pertama kali melihat sayap tulang itu, wajah iblis itu berubah. Sepertinya sayap tulang itu mengingatkannya pada kenangan buruk. Wajahnya langsung menjadi muram. Bergerak, membunuh. Iblis alam bumi yang suram melambaikan tangannya lagi. Kali ini, empat iblis tingkat lanjut berjalan keluar dari belakangnya. Serangan kedua Zichen juga diluncurkan. Dia mengepakkan sayap gunturnya, dan cahaya tiga warna melonjak di sekujur tubuhnya. Dia bergegas menuju iblis kedua. Sebelum serangannya tiba, raungan naga yang keras terdengar di langit. Embun. Setelah raungan naga itu, terdengar suara lembut lainnya. Zichen berubah menjadi cahaya tiga warna, melewati lapisan ki iblis, dan tiba di depan iblis ketiga. Di belakang Zichen, ki iblis menghilang, dan sebuah lubang berdarah besar muncul di dada iblis yang tinggi. Darah segar menyembur keluar dari lubang itu, dan aura iblis yang kuat juga menghilang seperti air pasang. Ketika tombak Zichen mematahkan lengan iblis ketiga, tubuh besar iblis kedua jatuh ke tanah dengan suara keras, dan asap serta debu tak berujung berhamburan ke atas. Dengan lengannya patah, iblis itu meraung dan segera mundur setelah serangannya. Serangan ini dengan mudah dipatahkan oleh Zichen, dan tombak naga itu dengan cepat tiba di depan iblis dan menembus dadanya. Tombak di tangan Zichen bergetar, dan tubuh iblis di depannya meledak. Dalam sekejap, tiga dari empat iblis itu terbunuh, dan yang terakhir akhirnya bergabung dengan empat lainnya. Namun, ada lima dari mereka, dan mereka tidak memiliki keyakinan untuk membunuh Zichen. Wajah Molei berubah lagi dan lagi. Ia mengira dirinya adalah seorang jenius dari ras iblis, dan kekuatan tempurnya luar biasa, dan ia dapat bertarung dengan manusia di depannya. Namun, ketika ia melihat metode manusia, ia tidak dapat membangkitkan semangat juang apapun di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan manusia, jika ia maju, manusia dapat melawan sepuluh orang. Ini bukan penghinaan, tetapi fakta. Pertarungan dimulai lagi, serangan Zichen menjadi sangat ganas, dan kelima iblis harus bekerja sama untuk bertahan melawan serangannya yang kuat. Selain itu, mereka berlima tidak dapat dipisahkan, dan mereka hanya dapat bekerja sama. Penindasan, Zichen menekan iblis dalam semua aspek. Tatapan mata iblis tingkat yuan bumi tertuju pada sayap tulang di belakang punggung Zichen, dan wajahnya yang muram perlahan kembali normal. Ketika dia kembali tenang, dia sekali lagi melambaikan tangannya. Kali ini, lima iblis tahap akhir lainnya keluar. Seolah-olah ada banyak sekali kekuatan seperti itu di ras iblis. Situasinya berubah menjadi satu lawan sepuluh, dan wajah semua orang menjadi jelek. Wajah tubuh spiritual keluarga Jin juga sangat jelek. Hari ini, dia telah kehilangan seluruh wajahnya, dan pada saat yang sama, dia telah melihat betapa kuatnya Zichen. Selain perbedaan tingkat kultivasi, perbedaan kekuatan tempur mereka bahkan lebih besar. Untungnya, situasinya sudah menjadi pertarungan maut, dan Zichen tidak mungkin bisa pergi hidup-hidup. Menghadapi serangan gabungan dari sepuluh iblis, Zichen akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan ia mulai mundur. Pada saat yang sama, luka-luka muncul di tubuhnya. Zichen, sangguan Yue, R melihat Zichen terluka, dan dia bersiap untuk maju. Zhang Haotian menariknya kembali, lalu berkata dengan serius, jangan pergi, kamu hanya akan mengganggunya dan itu hanya akan menyakitinya. Air mata mengalir dari mata sangguan Yue, R, tetapi dia tidak bersikeras untuk maju, dan malah menyaksikan pertempuran itu dengan cemas. Pada titik ini dalam pertempuran, wajah tenang Zichen perlahan-lahan menunjukkan sedikit kegilaan. Setelah menghindari sembilan serangan berturut-turut, ia terkena serangan ke sepuluh. Itu adalah jejak telapak tangan hitam, dan langsung mengenai dadanya. Zichen tidak dapat menghindari serangan ini, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Telapak tangan hitam pekat itu menghantam dada Zichen, dan energi yang mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya, seolah-olah mencoba mencabik-cabik tubuhnya. Setelah serangan itu berhasil, sebelum iblis itu sempat bersuka cita, ia melihat tombak naga melesat ke arahnya. Engah! Kali ini tombak naga itu menembus kepala iblis itu, dan sebuah energi dahsyat menyeruak keluar, dan kepala iblis itu pun langsung meledak. Keduanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika Zichen membunuh iblis itu, energi dari telapak tangan iblis itu juga meledak di tubuh Zichen, luar ke belakang, memuntahkan darah dalam prosesnya. Darahnya berwarna emas dan hitam. Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menyeringai pada sembilan iblis di depannya. Sosoknya yang baru saja mundur, sekali lagi bergegas maju, dan kali ini dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena cedera, seseorang seharusnya bersikap defensif, tetapi sekarang dia malah mengambil inisiatif untuk menyerang. Semua orang menyebutnya orang gila. Engah! Iblis kedua jatuh di depan Zichen, dan pelindung bahu Zichen tertusuk seluruhnya, dan darah berwarna emas dan hitam mengalir keluar. Yang berwarna emas adalah darah Zichen sendiri, dan yang berwarna hitam adalah energi ki iblis. Dada Zichen tertusuk oleh bila iblis itu, dan Zichen memuntahkan darah yang bahkan menyisakan sedikit organ dalamnya. Di hadapan Zichen, dua iblis lainnya jatuh. Dari sepuluh iblis, Zichen telah membunuh empat. Metode pertarungan yang mempertaruhkan nyawa ini benar-benar mengejutkan semua orang. Zichen bersaing dengan para iblis dalam hal kekuatan fisik. Dengan luka yang sama, para iblis pun mati, dan Zichen selamat. Kekuatan tempur semacam ini jelas melampaui tubuh roh manusia. Ekspresi iblis alam asal bumi terus berubah. Dalam tubuh Zichen, kekuatan sempurna terus beredar, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya yang sangat serius. Matanya yang dingin dan gila menatap ke depan, dan masih ada enam iblis tahap akhir. Bunuh, Zichen menggertakkan giginya dan berteriak, lalu menyerbu maju lagi. Gaya bertarung Zichen membuat darah para kultifator manusia mendidih, tetapi hati para iblis dingin. Setan kelima tumbang, kemudian setan ke enam. Iblis ke tujuh, ke delapan, hingga iblis terakhir jatuh di depan Zichen. Tubuh Zichen memiliki enam luka fatal, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur kecil, tetapi dia masih berdiri, dan punggungnya setegak tombak di tangannya. Pada saat ini, punggung Zichen tegak, tinggi, dan mengesankan. Para kultifator manusia di menara kota menjadi heboh, dan banyak dari mereka berteriak untuk membuka gerbang. Lambat laun, tubuh roh jin merasakan tekanan. Dia melihat ke bawah, Zichen sudah terluka parah, dan dia yakin bisa membunuhnya. Jika dia membuka gerbang dan membiarkan Zichen masuk, maka setelah dia membunuh Zichen, kitab surgawi akan berada di tangannya. 1009. Zichen berdiri di udara. Tubuhnya berlumuran darah, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Dia menjadi sangat gila, seperti binatang buas yang berbahaya. Dia telah membunuh lebih dari selusin iblis tingkat akhir. Kekuatan pertempuran ini tidak diragukan lagi telah mengejutkan semua orang. Manusia menjadi bersemangat dan darah mereka mendidih. Namun, mereka merasa kasihan di hati mereka. Dengan kekuatan pertempuran yang begitu kuat, begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi mimpi buruk bagi ras iblis. Sayangnya, dia akan mati dalam pertikaian internal ini. Beberapa orang marah dan berteriak untuk membuka gerbang kota, tetapi mereka tidak berani memaksa terlalu keras. Bagaimanapun, keluarga Jin adalah keluarga besar. Sangat tidak bijaksana menyinggung keluarga demi Zichen, yang tidak mereka kenal baik. Sangguan Yuer dan yang lainnya bergegas menghampiri Zichen. Melihat luka di tubuh Zichen, sangguan Yuer pun menangis. Selama periode ini, ras iblis tidak terus mengirim orang untuk berperang. Manusia, aku akan memberimu pilihan. Iblis alam Yuan Bumi tiba-tiba berbicara. Zichen menatap iblis itu. Iblis itu menatap kota kebanggaan surga dan berkata, pokoknya, kau tidak bisa lagi tinggal di ras manusia. Mereka ingin kau mati. Aku mengundangmu untuk bergabung dengan ras iblis kami dan menjadi salah satu dari kami. Zichen mencibir, dan niat membunuh di matanya tidak berkurang. Jangan terburu-buru menolak. Pikirkanlah, orang-orang ini seharusnya menjadi temanmu. Mereka bersedia mengikutimu. Menurutku, kamu adalah orang yang saleh. Kamu tidak bisa hanya melihat mereka mati. Bergabunglah dengan kami. Bukan hanya kamu yang bisa hidup, tetapi juga teman-temanmu. Ekspresi Zichen berubah, dan niat membunuh di matanya menghilang. Di sampingnya, sangguan Yuer memegang tangan Zichen dan menggelengkan kepalanya. Zichen, ku mohon jangan. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan bergabung dengan ras iblis. Kalau tidak, kita akan benar-benar menjadi pengkhianat seperti yang dikatakan penjahat itu. Zhang Ming dan yang lainnya juga berkata dengan keras. Mereka sangat pantang menyerah. Percakapan di sini sangat keras, dan itu sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan kekuatan esensi. Orang-orang di kota kebanggaan surga juga bisa mendengarnya. Yang pertama mengalami perubahan ekspresi adalah tubuh spiritual klanjin. Dia tidak menyangka ras iblis begitu berbeda. Zichen telah membunuh begitu banyak ahli mereka, dan mereka tidak hanya tidak membalas dendam, mereka bahkan ingin merekrutnya. Jika Zichen tidak mati hari ini, dia pasti akan mencari masalah dengannya di masa depan. Ini adalah musuh besar, musuh yang sangat besar. Begitu Zichen mencegatnya, dia pasti akan mati. Selain tubuh spiritual keluarga Jin, wajah tiga orang lainnya juga menjadi pucat. Di sisi lain, yang lain agak bingung setelah mendengar ini. Mereka ingin Zichen hidup, tetapi mereka juga tidak ingin Zichen bergabung dengan ras iblis. Di bawah sinyal tubuh spiritual klanjin, Lu Jie menjulurkan kepalanya keluar kota dan berkata kepada Zichen, pengkhianat, cepatlah bergabung dengan ras iblis. Berhentilah bertindak di sini. Haha, pertunjukannya akhirnya berakhir. Ayo pergi. Kami sudah tahu kalau kau bersekongkol dengan ras iblis. Jangan terlalu munafik. Lu Jie dan dua orang lainnya berteriak keras. Orang-orang di sekitar mereka marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Zhang Ming dan yang lainnya sangat marah, tetapi saat ini, jelas bukan saatnya untuk berdebat dengan orang-orang tercelah ini. Orang-orang tercelah ini tanpa pendirian tidak akan dapat mencapai sesuatu yang hebat. Tanpa tulang punggung, kekuatan mereka secara alami tidak akan cukup kuat. Siapapun di sini dapat membunuh mereka. Zichen mengabaikan teriakan orang-orang ini. Dia menatap ahli alam asal bumi dan berkata, aku akan mati. Biarkan mereka pergi. Haha, ahli ras iblis itu tertawa, itu tidak mungkin. Bergabunglah dengan kami atau mati. Jangan khawatir, ras iblis tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika kau bergabung dengan kami, kau akan menjadi tangan kananku, bukan bawahanku. Aku akan memberimu pasukan ras iblis. Selain ahli alam asal bumi, kau dapat memilih salah satu dari mereka. Kemudian, kau dapat memimpin pasukan ini dan menginjak-injak umat manusia. Melihat Zichen hendak menolak, ahli ras iblis itu berkata, aku tahu kau sangat peduli dengan identitasmu sebagai manusia. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu untuk membunuh semua manusia. Kau hanya perlu memimpin pasukan ini dan membunuh mereka yang menurutmu harus dibunuh. Misalnya, keluarga bangsawan yang diwakili oleh yang di atas. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang menjadi gempar. Ras iblis terkejut karena ahli ras iblis mengatakan bahwa ia akan menjadikan Zichen asisten ahli alam asal bumi, bukan bawahannya. Manusia terkejut karena Zichen dapat memimpin pasukan ras iblis. Jelas, dengan pasukan ini, Zichen dapat berbalik dan menyerang kota kebanggaan surga dan keluarga Jin. Ekspresi tubuh spiritual keluarga Jin berubah, dan tiga orang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi. Lu Jie berteriak lagi dengan suara panik, Zichen, kau pengkhianat, cepat bergabunglah dengan ras iblis dan pimpin pasukan ras iblis untuk menyerang manusia. Haha, seorang manusia memimpin pasukan ras iblis untuk membunuh manusia. Sungguh konyol. Ribuan tahun kemudian, ketika ras iblis diusir, namamu, Zichen, akan tercatat dalam sejarah sebagai manusia pertama yang memimpin ras alien untuk membunuh bangsanya sendiri. Zhang Ming menoleh. Wajahnya berkerut karena marah. Dia menunjuk hidung Lu Jie dan mengutuk, kau bahkan bukan sampah manusia. Kau bahkan bukan sampah manusia. Lu Jie berkata dengan tegas, kami memang bukan sampah manusia, tetapi kami tidak berkolusi dengan ras alien. Kami tidak menyerang orang-orang kami sendiri. Omong kosong, kalau begitu mengapa kamu tidak membuka gerbang kota? Lu Jie berkata dengan nada meremehkan, bersekongkol dengan ras alien. Apa hakmu untuk meminta kami membukakan gerbang kota untukmu? Zhang Ming gemetar karena marah. Dua orang lainnya juga sama. Para ahli ras iblis hanya menonton pertunjukan itu. Mereka harus mengakui bahwa manusia benar-benar pandai berbicara. Mereka bisa mengubah hitam menjadi putih. Setiap kata-katanya masuk akal. Zichen juga dalam keadaan kacau. Ia sangat tergoda dengan tawaran ras iblis. Bukannya mereka ingin ia membalas dendam. Ia tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, ia peduli dengan teman-temannya. Zhang Haotian, Zhang Guan Yue Er, Zhang Ming, dan yang lainnya. Yang pertama adalah saudaranya, dan yang terakhir adalah istrinya. Adapun Zhang Ming dan yang lainnya, mereka juga pejuang berdarah panas. Ada begitu banyak orang di kota kebanggaan surga, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa keluar. Zichen akan merasa bersalah jika dia membiarkan mereka mati bersamanya. Tepat saat Zichen ragu-ragu, Zhang Guan Yue Er menarik tangan Zichen dan berkata dengan tegas, Aku tidak akan mengikutimu untuk bergabung dengan ras iblis, bahkan jika aku mati. Jika kau ingin pergi, aku akan mati di hadapanmu. Zhang Haotian melangkah maju dan berkata, Aku juga. Manusia memang penuh kebencian, tetapi jumlahnya sedikit. Jika kita benar-benar bergabung dengan ras iblis, aku khawatir kita harus membunuh terlalu banyak orang tak berdosa di masa mendatang. Zhang Ming dan dua orang lainnya melangkah maju, Ini adalah pendirian kami, ini adalah kebenaran. Ini tidak ada hubungannya dengan pertikaian internal. Kami bertiga pasti tidak akan bergabung dengan ras iblis, dan kami pasti tidak akan mengulurkan pisau jagal kami kepada manusia tak berdosa lainnya. Ekspresi ahli ras iblis berubah. Zichen, yang masih ragu-ragu, tiba-tiba menjadi bertekad. Dia menatap ahli ras iblis dan berkata-kata demi kata, Aku tidak akan bergabung dengan ras iblis. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Ras iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Ahli ras iblis itu marah, Kau tidak takut aku akan membunuhmu. Setelah kau mati, mereka akan tetap menyebutmu pengkhianat. Mereka tetap tidak akan menerima kebaikanmu. Zichen tiba-tiba tersenyum, Kamu salah. Aku menolak bukan karena aku menghargai atau peduli pada apapun. Aku hanya mengejar hatiku. Mengejar hatimu. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Mata ahli ras iblis itu dipenuhi dengan niat membunuh. Haha, kejarlah kata hatimu. Aku suka kalimat ini. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara itu sangat familiar bagi Zichen. Ya, pakar ras iblis mengerutkan kening dan menatap langit. Langit tiba-tiba terbelah, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Lubang hitam ini adalah saluran transmisi, dan sesosok berjalan keluar. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian emas. Dia sangat tampan, dan saat dia berjalan, cahaya kemasan melonjak. Mata semua orang langsung tertuju pada orang ini, dan kemudian sebuah kata muncul di hati mereka, sempurna. Dia adalah orang yang sangat sempurna tanpa kekurangan, baik dari bentuk tubuhnya maupun penampilannya. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan ditambah dengan matanya yang sempurna, banyak orang tercengang. Tentu saja, hanya para wanita yang tercengang. Semua pria yang melihat wajah ini akan merasakan api yang tak terlukiskan di hati mereka, dan mereka akan ingin menghancurkan hidungnya dengan tinju mereka. Itu kamu. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap pendatang baru itu, ada sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Tentu saja aku, tapi selain aku, ada juga kita. Pria berjubah emas itu tersenyum. Kami. Wajah Zichen dipenuhi keraguan. Pria berjubah emas itu mendarat dan berjalan di depan Zichen. Dia tidak menatap Zichen, tetapi malah menatap sangguan Yue R. Matanya berbinar, lalu dia mengulurkan tangannya dan tersenyum, cantik, senang bertemu denganmu. Akulah tubuh sempurna. Melihat pria itu mengabaikannya, Zichen ingin menendangnya. Tubuh sempurna mengira dia keren, tetapi itu membuat sangguan Yue R takut. Dia mundur selangkah dan menatapnya seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap serigala. Sinar cahaya berkelebat pada saat ini, dan gelombang aura yang kuat muncul dari saluran dan turun di sekitar Zichen. Ini semua adalah aura dari alam fana. Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada tahap awal, tengah, dan akhir dari alam fana. Semua figur yang turun itu memiliki karakteristik yang sangat umum, yaitu mereka semua tinggi dan kuat, sebanding dengan seekor beruang besar. Di antara mereka, ada pula beberapa tokoh yang dikenalnya, seperti beberapa kultifator tubuh yang pernah dilihatnya di dunia buku surgawi, serta ahli bernama Li Xiong yang pernah muncul bersama Gu Si Ude di dunia kera iblis. Dalam sekejap, jumlah kultifator alam fana di sini melebihi seratus, dan mereka semua adalah kultifator tubuh. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, terutama manusia di atas kota kebanggaan surga. Namun, setelah tercengang, mereka bersorak karena begitu banyak orang datang untuk membantu Zichen. Zichen terselamatkan. Wajah tubuh spiritual keluarga Jin menjadi pucat saat ini. Tiga orang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka hampir jatuh ke tanah. Mengapa kau ada di sini? Tanya Zichen, sambil memfokuskan kembali perhatian tubuh sempurna itu padanya. Tubuh sempurna berkata, Jika aku berkata bahwa aku datang ke sini khusus untuk menyelamatkanmu, apakah kau akan mempercayainya? Zichen mengerutkan bibirnya, tetapi itu memengaruhi lukanya. Dia meringis dan memiliki ekspresi aneh. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Bagaimana kami bisa tahu bahwa kau ada di sini dan masih hidup? Lalu mengapa kamu ada di sini hari ini? Ekspresi tubuh sempurna tiba-tiba berubah dingin. Huh, semua faksi utama telah mundur bersama para ahli mereka. Kami di sini untuk merebut kembali kota kebanggaan surga dan khususnya melawan para iblis. Sekelompok idiot ini tidak pergi sepenuhnya setelah pergi. Mereka malah meninggalkan sampah yang hampir menyebabkan kematian seorang prajurit yang cakep. 1010 Iblis alam asal bumi memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ada kemarahan, keengganan, dan sedikit ejekan. Dia menatap tubuh sempurna dan kemudian menatap Zichen. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Kata-kata Zichen nyaring dan kuat. Kemudian, dengan dia sebagai pusatnya, badai energi bertiup. Badai energi ini tidak memiliki kekuatan ofensif. Badai ini mengandung energi spiritual yang sangat murni. Energi spiritual ini tidak hanya dapat memulihkan energi yang dikonsumsi, tetapi juga menyembuhkan tubuh yang terluka. Itu seperti menelan pil harta karun. Melihat pemandangan ini, sebagian besar orang di dalam dan luar medan perang terkejut. Itu sebenarnya adalah kemampuan ilahi yang unik bagi tubuh spiritual. Sialan, di menara, tubuh spiritual klan Jin mengutuk. Pada saat yang sama, dia senang karena dia tidak membuka pintu dengan gegabuh. Kalau tidak, ketika Zichen masuk dan menggunakan kemampuan ilahi ini untuk pulih sepenuhnya, dia mungkin akan terbunuh. Badai energi itu bahkan lebih efektif daripada pil harta karun. Setelah beberapa tarikan napas, luka-luka Zichen sembuh total. Iblis alam asal bumi menatap Zichen, matanya bersinar lebih terang. Aku akan mengatakan hal yang sama lagi. Bergabunglah dengan ras iblis dan aku akan memberimu pasukan. Iblis alam asal bumi diundang lagi. Aku juga akan mengatakan hal yang sama. Ras iblis dan manusia akan bertarung sampai mati. Iblis alam asal bumi terkekeh. Manusia memperlakukanmu seperti ini. Aku rasa suatu hari nanti, kau akan setuju. Zichen tidak menjawab. Zichen terdiam. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya tersenyum pada Zichen, melambaikan tangannya, dan pergi. Bukan hanya Zhang Ming dan yang lainnya yang tercengang ketika melihat orang ini benar-benar mundur tanpa melawan, bahkan Zichen pun memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimanapun, ras iblis masih memiliki pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada para pemurni tubuh. Begitu kedua belah pihak bertarung, para pemurni tubuh pasti akan kalah. Zichen, benar, aku akan menunggumu bergabung dengan ras iblis. Pakar ras iblis itu pun segera menghilang bersama sekelompok iblis, meninggalkan hamparan mayat iblis di sana. Kiri, kenapa mereka pergi? Mengapa ras iblis pergi tanpa perlawanan? Manusia di atas menara kota itu jelas sangat bingung. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka untuk merasa gembira. Jelas, nyawa Zichen terselamatkan. Dalam sekejap mata, para iblis itu mundur dan sosok mereka menghilang. Tubuh roh keluarga Jin masih mampu mempertahankan ketenangannya, tetapi di sampingnya, Lu Jie dan dua orang lainnya yang telah dengan sengaja memfitnah Zichen telah kehilangan semua warna di wajah mereka. Selain itu, mereka ditekan ke dinding, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Di bawah, setelah tubuh sempurna mengobrol dengan Zichen sebentar, dia mengalihkan pandangannya ke kota kebanggaan surga. Selama periode waktu ini, tubuh sempurna ingin memulai percakapan dengan Yue, R, tetapi Yue menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seekor serigala. Ini membuatnya merasa sedikit canggung. Tanpa menunggu tubuh sempurna berbicara, seorang kultifator tubuh melangkah maju dan berteriak kepada orang-orang di atas menara kota, kalian sekelompok idiot, mengapa kalian tidak membuka gerbang kota? Zhang Ming dan yang lainnya gembira karena selamat, tetapi di saat yang sama, mereka juga marah. Ketiganya juga mengumpat dalam hati. Mereka benar-benar memarahi tubuh roh keluarga Jin, yang terakhir sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Semua kemarahan di hatinya berubah menjadi dengusan dingin. Huff, kamu ingin membuka gerbang kota? Bermimpilah. Dengan situasi yang sudah seperti ini, tubuh roh keluarga Jin tentu saja tidak akan membuka gerbang kota. Bahkan jika dia mati, dia akan mati jika dia membuka gerbang kota. Memang, dengusan dinginnya disambut dengan umpatan-umpatan lagi. Zhang Ming dan kawan-kawan melampiaskan ketidakpuasan mereka dengan seenaknya. Yang perlu disebutkan adalah bahwa selama periode ini, Lu Jie dan kawan-kawan tidak melanjutkan pembicaraan. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah lebih buruk. Ini karena terlepas dari apakah gerbang kota dibuka atau tidak, kelangsungan hidup Zichen sudah menjadi fakta. Jika mereka bertemu lagi di masa depan, kedua belah pihak pasti akan bertarung sampai mati. Sekarang, mereka bertiga sangat menyesali tindakan mereka. Mereka terlalu impulsif. Mereka tidak pernah menyangka Zichen akan selamat dalam situasi seperti itu. Jika kau tidak membuka gerbangnya, kami sendiri yang akan masuk. Tubuh sempurna itu pun menampakkan senyum dingin. Kau punya cara untuk masuk. Zichen menatapnya dengan heran. Tubuh sempurna tersenyum dan berkata, Ini adalah kota ras kuno kami. Kapan kau bisa menghentikan kami? Semua faksi akan mundur. Jalan kuno sekarang berada di bawah kendali kami. Begitu dia selesai berbicara, sebuah token kuno muncul di tangan tubuh sempurna. Token kuno ini sangat sederhana dan berkarat. Kata-katanya kabur seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah token kuno. Tidak ada gunanya. Zichen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dua token kuno. Perbedaan antara ketiga token kuno itu tidak banyak. Tubuh sempurna melemparkan token kuno di tangannya. Token itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Dia melirik token di tangan Zichen dan berkata, Ketika perang dimulai, ras kuno akan sepenuhnya mengambil alih jalur kuno. Benda milikmu ini berguna di masa damai, tetapi sekarang, sama sekali tidak berguna. Benar saja. Begitu dia mengatakan itu, seberkas cahaya melesat keluar dari token kuno di depannya. Sinar itu mendarat di pintu kota kebanggaan surga. Ketika sinar itu mendarat di pintu, seluruh pintu tiba-tiba mulai beriak seperti air. Setelah itu, lorong beriak perlahan muncul. Pintunya tidak terbuka, tetapi ada lorong yang mengarah langsung ke kota kebanggaan surga. Di atas menara kota, semua orang melihat token kuno itu memancarkan seberkas cahaya, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi. Tubuh roh keluarga Jin jelas memiliki firasat buruk saat ekspresinya berubah drastis. Namun, setelah itu, dia melihat sekelompok kultifator di bawah berjalan menuju gerbang kota. Mereka berjalan ke gerbang kota dan memasuki lorong. Sosok mereka menghilang satu persatu saat mereka tiba di kota. Mereka masuk. Mereka masuk. Token kuno itu membuka sebuah lorong. Mereka masuk melalui lorong itu. Seruan terdengar dari bawah saat kerumunan di sekitarnya mulai bersorak. Kaki tubuh roh keluarga Jin lemas saat dia hampir jatuh. Ada pun tiga lainnya, mereka sudah lama jatuh ke tanah. Zichen dan rombongan adalah yang terakhir masuk. Ketika mereka masuk, tubuh sempurna menyimpan token kuno itu. Setelah mereka masuk, lorong di belakang mereka perlahan menghilang. Namun, sebelum menghilang, sesosok tubuh muncul. Zhang Ming dan rombongannya adalah yang pertama masuk. Saat Zichen tiba, mereka sudah mengepung tubuh roh keluarga Jin, begitu pula Lu Jie dan rombongannya. Pada saat itu, tubuh roh keluarga Jin sudah kejam saat dia menyerang semua orang. Energi emas melonjak, dan tidak ada yang berani berhati-hati. Serangannya juga diatasi oleh para pembudidaya tubuh di sekitarnya. Siapapun yang menyentuhku akan mati. Ekspresi tubuh roh keluarga Jin tampak ganas dan gila saat dia berteriak pada kerumunan di sekitarnya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah tubuh roh yang dikenal tak terkalahkan. Dia tentu saja berhak bersikap sombong. Meskipun semua orang ingin segera membunuhnya, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan. Tubuh roh keluarga Jin merasakan penglihatannya kabur saat aura berbahaya menyerangnya. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya. Ayah! Dia sudah mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi dia setengah langkah lebih lambat. Jejak telapak tangan telah mengenai wajah tubuh roh keluarga Jin, membuatnya terpental. Lima sidik jari yang jelas segera muncul di wajah tubuh roh keluarga Jin yang terbang itu. Setelah dipermalukan seperti ini, wajahnya berubah karena kegilaan. Matanya yang penuh kebencian bertemu dengan mata dingin si Chen. Aku tidak melihatmu begitu mengagumkan saat membunuh iblis. Kenapa? Mungkinkah kekuatan keluarga Jinmu hanya efektif terhadap manusia? Zichen berkata dengan dingin saat niat membunuh berputar di matanya. Kemarilah, cucuku. Kemarilah untukku. Sial, bukankah kau bilang aku pengkhianat? Setelah tubuh roh keluarga Jin terlempar, Zhang Ming dan yang lainnya melangkah maju dan menangkap tiga orang yang lumpuh karena ketakutan. Pada saat yang sama, Zhang Ming berteriak, siapa yang bisa memberitahuku siapa ketiga orang ini? Hari ini, aku tidak hanya akan membunuh mereka, tetapi juga seluruh keluarga mereka. Zichen tidak peduli jika Zhang Ming akan membunuh Lu Jie dan dua keluarga lainnya, tetapi dia tahu bahwa dia akan membunuh keluarga Jin hari ini. Selama mereka berada di kota Tianjiao, Zichen akan membunuh mereka semua. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Beraninya kau membunuhku. Tubuh roh keluarga Jin belum sepenuhnya dikuasai oleh kegilaan. Namun, begitu dia membuka mulutnya, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke depan. Kecepatan Zichen menyebabkan ekspresi tubuh roh keluarga Jin berubah drastis. Saat dia mundur, dia menangkis lagi. Ayah. Namun jejak telapak tangan itu muncul lagi, kali ini di bagian wajahnya yang lain. Mengalahkan tubuh roh tak terkalahkan seperti memukul anjing atau kucing. Semua orang akhirnya memiliki pemahaman yang jelas dan mendalam tentang kekuatan tempur Zichen. Mereka terkejut dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ayah. Ayah. Zichen tidak berbicara. Sosoknya berkedip-kedip lagi dan lagi. Di tengah suara tamparan, lebih banyak jejak telapak tangan muncul di wajah tubuh roh keluarga Jin. Zichen, jika kau memang punya kemampuan, ayo kita bertarung satu lawan satu, teriak tubuh roh keluarga Jin. Pada saat ini, dia seperti anjing liar, terus mundur dan menghindari serangan Zichen. Satu lawan satu, Zichen mencibir, apakah menurutmu ada orang lain di sampingku? Saat dia berbicara, beberapa jejak telapak tangan muncul di wajah tubuh roh keluarga Jin, disertai dengan beberapa gigi putih besar. Dia telah lama kehilangan kekuatan tubuh roh yang tak terkalahkan. Saat ini, dia seperti anjing liar sungguhan. Rambutnya acak-acakan, pipinya bengkak, dan darah terus muncrat dari mulut dan hidungnya. Aku berbicara tentang pertarungan yang adil. Beranikah kau menekan wilayahmu dan bertarung sampai mati denganku? Teriak tubuh roh keluarga Jin lagi. Wajah Zichen tiba-tiba menunjukkan ekspresi meremehkan. Pertarungan yang adil, menekan wilayah kekuasaanmu. Kau tidak layak. Sambil berbicara, Zichen menamparkan tubuh roh keluarga Jin lagi, merontokkan semua giginya. Kamu, tubuh roh keluarga Jin bergetar karena marah. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Hari ini, bukan hanya kau yang akan mati, tetapi seluruh anggota keluarga Jin di kota kebanggaan surga juga tidak akan hidup. Begitu dia selesai berbicara, Zichen menunjukkan niat membunuh yang ganas. Zichen berada satu tingkat lebih tinggi dari pihak lain, yang membuatnya mudah baginya untuk membunuh tubuh roh. Itu benar-benar sederhana dan mudah. Setelah suara keras, tubuh roh keluarga Jin jatuh dan mati. Tubuh roh yang tak terkalahkan mati begitu mudah. Hal itu memberi orang ilusi bahwa tubuh roh itu biasa saja. Ketika Zichen membunuh tubuh roh keluarga Jin, para pembudidaya tubuh juga bergegas ke kediaman keluarga Jin dan mulai membasmi mereka. Pada saat yang sama, formasi teleportasi keluarga Jin juga hancur. Selain keluarga Jin, keluarga lainnya juga sama. Ras kuno mengambil alih jalan kuno dan mendapatkan kembali kendali atas aturan. Hal pertama yang mereka lakukan bukanlah bagaimana melawan ras iblis, tetapi bagaimana membersihkan orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarga-keluarga itu hingga tidak ada seorang pun yang tersisa. Sikap pantang menyerah para kultifator tubuh kali ini membuat Zichen sangat bingung. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa ras kuno telah menderita kerugian besar ketika berbagai kekuatan mundur tanpa alasan yang jelas. Banyak stasiun transit mereka telah musnah sepenuhnya. Apa, kau tidak menyapu bersih beberapa stasiun pemindahan? Ekspresi Zichen berubah saat mendengar ini.